Di era abadi, ratusan keluarga bersaing untuk supremasi, dan ribuan ras berkembang. Jenius dari setiap ras tercerahkan dan menjadi roh kudus. Namun, roh kudus tidak lagi terlihat di dunia saat ini. Mungkin roh kudus benar-benar ada, tapi hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Belum lagi 108 ribu roh kudus, bahkan melihat satu roh kudus saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Mungkinkah kapal perunggu kuno ini jatuh dari alam abadi? Feng Feiyun hampir tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. 108 ribu roh kudus berbicara di dalam tubuhnya, dan masing-masing suara mereka sangat sakral dan jauh. Itu bahkan memberi orang perasaan tercerahkan, seolah-olah mereka sedang menjelaskan beberapa pertanyaan tentang Dao Agung. Bahkan Feng Feiyun belum pernah melihat roh kudus di kehidupan sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bahkan di era abadi, 108 ribu roh kudus tidak dapat dilahirkan pada saat yang bersamaan. Bahkan di era agung yang tercatat dalam buku-buku kuno, sudah dianggap sebagai era yang berkembang pesat jika beberapa roh kudus lahir pada saat yang bersamaan. Atau, abu di kapal perunggu kuno ini adalah abu dari semua roh kudus yang lahir dari zaman dahulu hingga sekarang. Semua roh kudus ini memilih untuk mati di kapal kuno ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang tahu berapa miliar tahun telah berlalu, tidak ada yang tahu berapa banyak era yang berkembang, dan tidak ada yang tahu berapa banyak peradaban yang telah berlalu. Jika semua roh kudus memilih untuk mati di kapal perunggu kuno ini, jumlah totalnya memang tidak terhitung. 108 ribu bintang bersinar di dalam tubuh Feng Feiyun, dan setiap bintang adalah abu roh kudus. Namun, roh kudus ini telah mati terlalu lama. Bahkan tubuh mereka telah membusuk, bahkan tulang mereka telah berubah menjadi abu. Kekuatan mereka telah benar-benar terkuras, dan hanya sedikit kesadaran yang tersisa. Jika roh kudus berada di puncaknya, satu abu akan cukup untuk membunuh seorang kultifator alam abadi. Meskipun Feng Feiyun merasa kasihan, dia juga senang. Meskipun kekuatan roh kudus telah sepenuhnya terkuras, hanya jejak kesadaran yang tersisa di abu sangatlah berharga. Bahkan beberapa tokoh level Great Ancestor akan tergoda olehnya. Mampu memahami dao agung dari kesadaran sangat bermanfaat untuk memahami dao roh kudus. Saya merasa bahwa setelah 108 ribu abu tulang bergabung dengan energi Buddha Ulat Sutra Emas, energi Buddha Ulat Sutra Emas menjadi lebih kuat. Feng Feiyun mengulurkan satu jari, dan sinar kemasan memadat di ujung jarinya, berubah menjadi pil Buddha. Pil Buddha sangat bulat dan penuh pesona. Ada Buddha Emas kecil mengambang di atas pil seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Itu menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan lembut melantunkan kitab suci Buddha kuno. Pil roh tingkat 9. Sudut bibir Feng Feiyun meringkuk saat dia menilai bahwa hasil obat Buddha Ulat Sutra Emas saat ini sebanding dengan pil Buddha TR9. Pil Buddha tingkat 9, bahkan klan kuno seperti klan Meng mungkin tidak dapat mengambil beberapa. Tetapi sekarang, Feng Feiyun dapat dengan santai memadatkan pil semacam itu. Bahkan alkemis hebat itu akan marah sampai mati. Tentu saja, pil Buddha Ulat Emas yang dipadatkan oleh Feng Feiyun memiliki banyak keterbatasan. Itu hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan, mengeluarkan racun, dan membersihkan sum-sum. Namun, alkemis hebat dapat menyempurnakan semua jenis pil. Dalam hal mengendalikan hasil obat, Feng Feiyun masih kurang. Oleh karena itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan alkemis, grit alkemis. Tentu saja, Feng Feiyun tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk alkimia karena akan menunda kultivasinya. Itu telah sepenuhnya berubah menjadi lapisan kedua dari energi Buddha Ulat Sutra Emas. Saya dapat mulai memahami diagram Buddha ketiga sekarang. Kapal perunggu kuno itu masih tertutup lapisan tipis abu tulang. Setiap butir mengandung jejak kesadaran roh kudus. Meskipun ada 108 ribu dari mereka yang memasuki tubuh Feng Feiyun, itu bahkan tidak sepersejuta dari jumlah totalnya. Mungkinkah kapal ini adalah kapal penguburan roh kudus? Ini adalah abu dari roh kudus. Feng Feiyun mengambil satu dari tanah dan ingin dengan paksa memperbaikinya ke dalam tubuhnya. Namun, dia tidak berhasil. Bahkan jika Feng Feiyun mencoba dengan paksa memasukkan abu ke dalam dagingnya, mereka akan segera keluar dengan sendirinya, sama sekali tidak sesuai dengan tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah saya perlu menjalani nirvana selama siklus hidup dan mati untuk mengasimilasi abu ini ke dalam tubuh saya? Pada akhirnya, Feng Feiyun menyerah. Karena kapal kuno ini berisi abu dari 108 ribu roh kudus, apakah akan ada benda suci lainnya di atasnya? Setelah mencapai langit pertama nirvana, kultifasi Feng Feiyun telah meningkat berkali-kali lipat. Dia sekarang bisa mengendalikan kapal perunggu kuno untuk waktu yang lama dan bahkan bisa memasuki beberapa area rahasia di kapal. Di masa lalu, jangkauan pergerakan Feng Feiyun di kapal perunggu kuno bahkan tidak 1% dari ukuran kapal. Tapi sekarang, Feng Feiyun bisa berjalan ke beberapa tempat yang kacau dan beberapa larangan dibuka karena peningkatan kultifasinya. Ini pintu perunggu, tapi sudah berkarat parah. Hanya gagang pintu berkarat yang terlihat. Ini adalah pintu yang mengarah ke bagian dalam kapal perunggu kuno. Itu sangat berkarat sehingga tidak ada celah yang tersisa. Begitu tangan Feng Feiyun menyentuh gagang pintu, udara dingin yang menusuk tulang mengalir ke telapak tangannya dan langsung membekukan lengannya. Samar-samar, suara menakutkan memasuki telinga Feng Feiyun. Kedengarannya seperti raungan binatang buas, tangisan hantu, dan rata pandewa. 12 tulang finiks di tubuh Feng Feiyun terbakar pada saat bersamaan. Dia menghabiskan banyak usaha untuk mengeluarkan udara dingin dari lengannya. Dia dengan cepat melepaskan pintu dan suara menakutkan di telinganya menghilang. Mungkinkah masih ada makhluk hidup di kapal perunggu kuno itu? Mustahil. Bahkan tulang dari roh kudus telah berubah menjadi debu. Apa yang bisa lebih kuat dari roh suci? Apa yang bisa abadi? Feng Feiyun tidak sembarangan menyentuh pintu lagi. Tapi dia tidak mau menyerah. Penasaran? Dia memanggil esensi senjata surgawi miliknya. Dia ingin menggunakan ketajamannya untuk mendobrak pintu. Suara mendesing. Esensi senjata surgawi diringkas menjadi tombak. Feng Feiyun mendorongnya ke depan. Kekuatan yang bisa menembus bumi datang dari lengannya dan menghantam pintu perunggu. Bang! Aura kematian samar muncul di pintu. Kekuatan yang menakutkan membalas dan mendorong Feng Feiyun pergi. Itu seperti badai spasial. Kekosongan itu bergetar seolah-olah akan hancur. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk bergerak ke sisi lain kapal, menghindari serangan itu. Ini hanya kekuatan pintu. Ada tanda yang ditinggalkan oleh roh suci di pintu. Itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan Feng Feiyun. Aku tidak percaya. Esensi senjata surgawi tidak cukup tajam. Feng Feiyun mengeluarkan tiga harta kuno dari batu pembatasnya. Dua dari mereka adalah peringkat empat dan satu peringkat lima. Dia telah mengambilnya dari tiga jenius sejarah agung dari keluarga Meng. Esensi senjata surgawi berubah menjadi cair. Itu melelekan tiga harta kuno dan melahap jiwa senjata di dalamnya. Jika ada yang melihat Feng Feiyun menggunakan harta roh peringkat empat dan peringkat lima untuk memberi makan esensi senjata surgawi, mereka pasti akan menyebutnya sampah. Tapi Feng Feiyun tidak peduli. Dia mengeluarkan tongkat pengangkat surga dan melemparkannya ke esensi senjata juga. Bang, bang. Satu persatu, senjata roh yang kuat meledak, berubah menjadi potongan-potongan besi yang jatuh ke tanah dan berubah menjadi bubuk besi. Cahaya esensi senjata surgawi menjadi lebih terang. Itu berubah menjadi tombak yang lebih tajam dari sebelumnya. Ujung tombak itu seperti pedang. Itu menusup ke depan, merobek lubang di ruang angkasa. Bahkan Feng Feiyun hampir terluka oleh cahaya tombak. Bang. Tombak menghantam pintu perunggu dengan dentang keras. Gelombang udara dingin keluar dari pintu perunggu. Feng Feiyun merasakan kekuatan yang ingin menghancurkan jiwanya. Dia dengan cepat melepaskan esensi senjata dan terbang ke langit. Gelombang energi itu membekukan seluruh sungai iblis sejauh seratus ribu mil. Bahkan bintang-bintang di langit tampak bergetar. Feng Feiyun menatap kapal perunggu itu. Dia terkejut. Gelombang energi itu terlalu menakutkan. Untungnya, itu hanya gumpalan energi. Jika tidak, dunia akan runtuh. Esensi senjata surgawi sekarang membeku. Itu ditempatkan di pintu perunggu, tetapi tidak meninggalkan bekas di atasnya. Saat energi sudah tenang, Feng Feiyun terbang kembali ke kapal perunggu. Dia mengambil esensi senjata dari es tebal. Tapi esensi senjata telah diserang oleh udara dingin. Udara dingin telah menyerang jiwa senjata dan mencegahnya mencair. Bahkan esensi senjata surgawi membeku. Jika aku menyentuhnya, jiwaku akan membeku. Aku tidak bisa menyentuh pintu ini sekarang. Feng Feiyun berdiri di sisi kapal dan memandangi sungai. Pegunungan dan lembah di sepanjang sungai semuanya tertutup es. Seolah-olah dunia tiba-tiba memasuki dunia es. Keributan sebesar itu pasti akan menarik para ahli dari wilayah musim. Aku harus pergi dulu. Feng Feiyun menyingkirkan kapal perunggu itu dan mengambil tombak putihnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke pantai. Dia melompat dan menghilang. Tidak lama kemudian, dua lelaki tua tiba di atas sungai iblis. Mereka mengenakan jubah taois dan memegang pengocok ekor kuda di tangan mereka. Mereka tampak seperti dua orang bijak. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah niat membunuh Raja Iblis belum padam? Apakah dia akan keluar dari dasar sungai? Kata salah satu lelaki tua itu. Mungkin tidak. Enam ribu tahun yang lalu, penguasa wilayah memimpin kami untuk menyegel sungai. Bahkan jika Raja Iblis masih memiliki sisa niat membunuh, dia tidak akan bisa keluar. Pada saat kedua lelaki tua itu tiba, Feng Feiyun sudah berada 10 ribu mil jauhnya. Wilayah musim terbentang sejauh 90 juta mil. Wilayahnya sangat luas, tetapi penduduknya tidak padat. Banyak tempat menjadi sunyi. Kadang-kadang, seseorang bahkan tidak dapat melihat desa sejauh beberapa ratus mil atau kota sejauh 10 ribu mil. Feng Feiyun menggunakan seni perubahan kecilnya untuk menghitung. Sudah satu bulan tujuh hari sejak dia dikejar oleh Meng. Banyak ahli dari Meng mengira bahwa dia sudah mati di dalam sungai jahat, tetapi beberapa pembudidaya masih mengikuti di sepanjang sungai untuk menemukannya. Lagi pula, kepalanya bernilai 80 ribu mil tanah. Bahkan makhluk tercerahkan akan tergoda. Meng benar-benar tidak mau menyerah. 862 Saya telah hanyut selama lebih dari sebulan di sungai jahat selama lebih dari 3 juta mil. Arus sungai jahat benar-benar luar biasa. 3 juta mil bukanlah jarak yang pendek. Tanpa menggunakan formasi spasial kuno, Feng Feiyun tidak akan bisa melewatinya dengan kecepatannya saat ini. Feng Feiyun tidak terburu-buru untuk kembali ke kota, dan dia tidak segera membalas dendam dari Meng. Sebaliknya, dia menemukan lokasi rahasia untuk memperbaiki jalan menuju kerajaan surgawi. Buda emas setinggi 99 meter muncul di hadapan Feng Feiyun. Itu masih kemasan dan megah, tetapi ada banyak retakan besar di atasnya seolah-olah bisa pecah kapan saja. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh energi jahat yama. Bahkan jika Feng Feiyun menempatkan kitab suci ulat emas di sana, dia tetap tidak akan bisa membuka jalan menuju kerajaan surgawi. Kerusakannya cukup serius. Kecemerlangan emas muncul di telapak tangan Feng Feiyun. Dia meletakkannya di atas Buda emas dan mulai memperbaiki formasi yang rusak. Buda emas yang retak perlahan pulih dan seperti baru. Feng Feiyun menempatkan kitab ulat sutra emas di perut Buda lagi. Kecemerlangan kemasan samar muncul di tubuh Buda saat energi Buda menyembur keluar dari perutnya. Namun, jalan menuju kerajaan surgawi masih belum bisa dibuka. Dia mengerutkan kening lagi dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah jalan antara Buda dan kerajaan surgawi juga dihancurkan. Satu-satunya cara untuk membuka jalan menuju kerajaan surgawi adalah dengan memperbaikinya. Feng Feiyun duduk dalam pose meditasi di depan Buda emas. Dia mengulurkan jari emas dan dengan lembut mengetuk udara. Dia menggambar empat puluh rune emas dan perlahan menghubungkannya ke perut Buda. Nomor perubahan kecil adalah empat puluh, dan penggunaannya tiga puluh tujuh. Pemahamanku tentang angka perubahan kecil telah mencapai tiga puluh enam persen. Aku seharusnya bisa menggunakannya untuk membuat jalur spasial menuju kerajaan surgawi. Feng Feiyun mengeluarkan dua batu roh biru tua dan memegangnya di tangannya untuk memberikan energi roh untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni perubahan kecil untuk terhubung ke lorong kosong. Niat ketuhanannya juga menyatu dengan Minor Cheng Art untuk mencari lokasi pintu masuk kerajaan surga. Ini adalah masalah yang menghabiskan banyak energi roh. Pada akhirnya, banyak pembudidaya nirvana tingkat ketiga tidak dapat terhubung ke alam rahasia tingkat tinggi. Feng Feiyun sepenuhnya mengandalkan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya dan seni perubahan kecil yang ajaib. Menemukannya. Dalam kekacauan primordial yang luas, Feng Feiyun melihat pintu masuk ke kerajaan surgawi. Cahaya Buddha yang lembut keluar dari dalam. Tepat ketika Feng Feiyun ingin menghubungkan bagian itu, bagian yang dibangun oleh seni perubahan kecil tiba-tiba runtuh. Kesadaran spiritual Feng Feiyun dengan cepat mundur dan kembali ke tubuhnya. Seni perubahan kecil tidak sepenuhnya dipahami, jadi ada kelemahan besar. Ia dapat menemukan lokasi kerajaan surgawi, tetapi tidak dapat terhubung dengannya. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditasi di tanah dan berkata, Mungkin setelah mencapai nirvana tingkat kedua, saya akan dapat menghubungkan bagian itu. Tentu saja, Feng Feiyun memiliki metode lain dan itu adalah meminta seseorang yang memiliki pengetahuan besar dalam formasi untuk membantu. Orang ini juga bisa menghubungkan bagian itu ke kerajaan surgawi. Namun, dia tidak mempercayai orang lain. Pada akhirnya, ini adalah ranah rahasia tingkat tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia rendah atau menengah. Nilainya tak terukur. Dia tidak bisa memperbaiki jalan menuju kerajaan surgawi. Feng Feiyun berencana pergi ke ibu kota musim untuk mencari tahu situasi Liga Setengah Iblis saat ini. Esensi senjata surgawi dapat memperbaiki dirinya sendiri dan kembali menjadi bentuk cair. Itu meleleh ke telapak tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak memanggil kapal kuno itu. Kecepatannya saat ini sudah cukup menakutkan, apalagi setelah menggunakan Swift Samsara. Bahkan pembudidaya nirvana tingkat ketiga mungkin tidak dapat mengejarnya. Terbang sendirian di awan, sinar matahari yang hangat di langit mewarnai awan dengan lapisan perak yang samar. Pada saat ini, riak samar datang dari langit. Angin sepoi-sepoi menyapu tengkuk Feng Feiyun. Riak spasial. Feng Feiyun terkejut dan segera mundur. Pada saat yang sama, ruang di atasnya hancur. Sosok ungu ramping terlempar ke bawah, diikuti oleh hujan darah dan mayat. Pikiran pertama Feng Feiyun adalah, seseorang bertarung di lorong spasial, mencabik-cabiknya dan melarikan diri ke sini. Untuk bisa bertarung di ruang ini, ini jelas merupakan pertarungan antarmaster. Feng Feiyun tidak ingin terlibat. Dia ingin pergi sebelum musuh menyadarinya. Mati. Sekelompok orang misterius yang mengenakan jubah putih bergegas keluar dari ruang yang hancur. Masing-masing memegang senjata spiritual yang kuat di tangan mereka dan menebas sosok ungu itu. Sialan, cakrawalamu terlalu berani, berani menyergapku. Sosok ungu itu dikelilingi oleh cahaya pelangi. Gelang diok terbang keluar dari pergelangan tangannya yang ramping dan berubah menjadi cincin dewa putih. Dengan lambayan cincin, lebih dari sepuluh harta roh hancur. Namun, kelompok pembudidaya berjubah putih memiliki banyak orang, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli. Pada akhirnya, mereka masih berhasil menerbangkan sosok ungu itu. Rekan Taois, bantu aku dan bunuh orang-orang rendahan ini. Aku akan memberimu hadiah besar di masa depan. Sosok ungu itu menggunakan teknik aneh untuk terbang menuju Feng Feiyun. Maaf, saya tidak suka mencampuri urusan orang lain. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk melakukan perjalanan secepat meteor. Sosok ungu itu tidak lebih lambat dari Feng Feiyun. Dia mengikuti di belakang Feng Feiyun. Para pembudidaya berjubah putih juga ahli. Mereka melepaskan seni pembunuh mereka melawan sosok ungu itu. Liu Susi, Tuan muda kami hanya mengundangmu ke firmamen City sebagai tamu. Mengapa kamu ingin lari? Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih memegang tongkat sihir di tangannya. Dia melambaikan tongkatnya di udara, dan semburan udara yang menutupi radius seribu li keluar. Ledakan. Feng Feiyun dan sosok ungu itu terlempar bersamaan dan jatuh di awan. Kamu benar-benar membuatku marah. Jika aku lari sekarang, itu akan menjadi kematian Xiao Tianyu dan kalian para anjing. Sosok ungu itu berdiri dan mengeluarkan gelang diok putih itu lagi. Dia menyerang sekelompok pembudidaya dari firmamen City dan menjatuhkan mereka bertiga ke awan. Kami memiliki rencana yang sempurna, orang-orang kami ada di mana-mana dalam jarak seratus ribu mil. Ini telah direncanakan sejak lama untuk menangkapmu. Feng Feiyun tidak ingin terlibat. Dia terbang ke bawah dan mendarat di tanah sebelum berlari lagi. Yang membuatnya kesal adalah sosok ungu itu masih berada tepat di belakangnya. Bisakah kamu tidak mengikutiku? Feng Feiyun kesal. Dia merasa sosok ungu itu mencoba menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Aku terluka parah di terowongan spasial. Aku tidak bisa melarikan diri sendiri. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberimu hadiah seratus ribu mil. Sosok ungu itu memiliki suara yang indah. Itu adalah seorang wanita dengan sosok ramping yang dikelilingi oleh kabut abadi. Feng Feiyun menemukan suara yang familiar tetapi para pembudidaya dari firmamen City berada tepat di belakangnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Aku tidak tertarik dengan hadiahnya. Feng Feiyun mempercepat dan berbalik untuk berlari ke arah yang berbeda. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah satu juta mil, seratus ribu budak, dan tiga ribu wanita cantik. Kata sosok ungu itu. Dia memang terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan mengemis pada orang lain. Di masa lalu, orang lain selalu memohon padanya. Dengan hadiah yang begitu besar, bahkan leluhur hebat pun akan tergoda. Dia merasa bahwa pria di depannya masih seorang pria muda. Dia pasti akan terkejut dengan hadiah yang dia janjikan dan bahkan mungkin berlutut di tanah dan berjanji setia padanya. Namun, Feng Feiyun tidak sabar. Jangan salahkan aku karena membunuhmu lebih dulu jika kamu terus mengikutiku. Feiyun tidak tertarik terlepas dari apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia pernah mendengar tentang cakrawala sebelumnya, sebuah keberadaan yang bahkan ingin dijilat oleh Meng. Meng cukup kuat untuk hampir membunuh Feng Feiyun, apalagi raksasa seperti firmamen City. Ledakan. Seberkas cahaya turun dari langit, dan gelombang kekuatan penghancur menekan mereka. Ini adalah serangan yang dilepaskan oleh sosok yang kuat melintasi kehampaan, yang mencakup radius ribuan mil. Saat ini, tidak ada tempat untuk lari bahkan jika dia mau. Feiyun merasakan tekanan yang sangat besar. Kesadaran spiritualnya bisa merasakan banyak ahli datang dari segala arah. Selama sosok ungu ini berada tepat di belakangnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, lawan mungkin berpikir bahwa dia adalah sekutu sosok ungu dan membunuhnya juga. Dia dengan cepat berhenti dan menggertakkan giginya, baik, aku akan menyelamatkanmu. Baik, aku akan menyelamatkanmu. Feng Feiyun mengeluarkan jubah draconik dan melipatnya sehingga jubah gaib terlihat. Feng Feiyun mengenakan jubah dan menghilang. Jubah itu terbuka lagi dan melilit sosok ungu itu. Keduanya menghilang tanpa jejak. Ah, apa yang kamu lakukan? Sosok ungu itu berjuang di dalam jubah dan meletakkan lengannya yang seperti batu giok di dada Feng Feiyun. Suaranya dingin dan penuh amarah. Jangan bergerak, Feng Feiyun memeluknya sehingga payudaranya yang menggerahkan ditekan ke dada Feng Feiyun. Payudaranya yang seperti batu giok diratakan. Jubah itu benar-benar melilit keduanya. Feng Feiyun merasakan dua gumpalan lembut di dadanya. Pikirannya sedikit bergetar dan dia menggoda, kamu benar-benar hebat. Kamu pengadilan kematian. Feng Feiyun berhenti tersenyum dan menginjak tanah. Keduanya tenggelam ke dalam tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Saat Feng Feiyun dan sosok umu itu tenggelam ke tanah, sinar putih akhirnya tiba. Ledakan. Seluruh dunia bergetar. Meskipun Feng Feiyun telah tenggelam lebih dari 100 meter di bawah tanah, dia masih bisa merasakan kekuatan turbulen yang datang dari atas. Kekuatan yang menghanguskan mengubah bumi menjadi lahar dan mengalir ke punggungnya. 863. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Tubuh Feng Feiyun berada di bawah tekanan besar. Bahkan dengan jubah ilahi yang menghalangi sebagian besar kekuatannya, dia masih merasa punggungnya dipukul oleh palu. Jika dia tidak berada di nirvana tingkat pertama, serangan ini saja akan merenggut nyawanya. Kekuatan yang sangat kuat. Aku akan melakukannya. Suara indah datang dari dada Feng Feiyun. Sosok umu itu diselimuti kabut. Dia memegang jimat batu giok di antara jari-jarinya dan menempelkannya di punggung Feng Feiyun. Jimat itu memancarkan sinar yang tak terhitung jumlahnya seperti kepompong, membungkus Feng Feiyun dan tubuhnya. Ini adalah jimat kemunculan surga. Feng Feiyun terkejut. Sosok umu ini memiliki latar belakang yang bagus. Jimat munculnya surga disempurnakan oleh para ahli munculnya surga. Mereka mengandung tanda kekuatan ahli, sangat berharga. Bahkan Meng membutuhkan karakter tingkat leluhur untuk memiliki jimat kemunculan surga. Itu adalah barang yang sangat berharga. Semua kekuatan itu diblokir oleh emergens talismen dan keduanya tenggelam ke kedalaman hampir seribu meter. Pakaianmu ini sangat luar biasa. Ini sebenarnya ditenun dari ulat sutera tak terlihat yang legendaris. Sebutkan harga Anda, saya menginginkannya. Saya ingin jubah ini. Sosok umu bersarang di dada Feiyun dan menghembuskan nafas yang harum. Tidak untuk dijual, Feng Feiyun terluka ringan dan pulih dengan cepat. Sosok umu itu agak kesal dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di tanah, lanskap dalam jarak beberapa ribu li hancur, menyebabkan kerusakan besar. Seolah-olah mereka telah menderita hukuman surgawi. Seorang pria berpakaian putih turun dari langit. Alisnya tajam dan matanya tajam. Bulu-bulu berkibar di sekitar tubuhnya. Ada titik cinabar di dahinya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Para pembudidaya dari Cakrawala berkumpul dari segala arah. Mereka berlutut di depan pria itu dan berkata serempak, Salam, Tuan Muda. Xiao Tianyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan bangga menatap langit. Matanya berkilat cerah, apakah kamu menemukan Liu Susi? Tidak ada jejaknya dalam jarak seratus ribu mil, aku khawatir dia sudah. Seorang lelaki tua berambut putih berkata sambil berlutut di tanah. Huff, Liu Susi memiliki banyak harta dan jimat kemunculan surga, dia tidak bisa mati semudah itu. Kata Xiao Tianyu. Kultifasi Tuan Muda telah meningkat baru-baru ini, dan dia telah mengembangkan kekuatan ilahi sembilan surga. Bahkan jimat muncul mungkin tidak dapat memblokir serangannya. Saya pikir Liu Susi terluka di terowongan spasial dan kemudian dia semakin terluka saat dikejar oleh kami. Satu serangan dari jarak jauh sudah cukup untuk membunuhnya. Xiao Tianyu menutup matanya dan melepaskan niat sucinya. Itu mencakup seratus ribu mil, bahkan beberapa ribu meter di bawah tanah. Dia tidak melewatkan setitik pun debu atau batu. Namun, dia bahkan tidak bisa menemukan jejak Susi. Dia membuka matanya dan berkata, Sayang sekali. Saya mendengar Liu Susi secantik abadi dengan kulit sejernih air musim gugur dan tulang seperti batu biok. Selain itu, bakatnya telah mencapai puncak tingkat sejarah. Dia seorang wanita dengan kepribadian yang kuat. Aku ingin dia menjadi kuali pedang yin untuk seni pedang yin yang ku, tapi sepertinya aku harus mencari orang lain. Apakah ada yang melarikan diri? Jangan khawatir, Tuan Muda, rencana ini tanpa cacat. Orang-orang Liu Susi semuanya terbunuh, tidak seorang pun yang lolos. Selain itu, Tuan Chang Hai memutar balikan ke hendak surga. Bahkan jika mereka memiliki seratus ribu orang bijak, mereka tidak akan tahu bahwa itu adalah kita. Saya tidak perlu khawatir jika Tuan Chang Hai yang melakukannya. Xiao Tianyu membuang batu roh lubang cacing dan membuka portal di kehampaan. Semua pembudidaya terbang ke dalam dan kembali ke Firmament City beberapa ratus juta mil jauhnya. Sepertinya tidak ada yang ada hubungannya dengan mereka di sini. Ketika Feng Feiyun dan Liu Susi terbang keluar, para pembudidaya dari Firmament City semuanya telah pergi. Bahkan seutas aura mereka tidak tertinggal di udara. Sangat bersih, pasti ada master di balik ini untuk menghapus semua jejak. Orang-orang ini tidak sederhana. Feng Feiyun menyingkirkan jubah dewanya dan muncul di udara. Lingkungannya tandus tanpa sehelai rumput pun. Bumi dimurnikan menjadi lava dan berubah menjadi batu. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu mil tertutup bebatuan. Tentu saja, kecerdasan Tuan Chang Hai dapat menempati peringkat 10 besar di dinasti tengah ke-6. Jika saya benar-benar mati di sini, tidak ada yang bisa mengetahui bahwa mereka adalah pelakunya. Liu Susi mengenakan jubah ungu dengan sulaman emas. Rambutnya diikat menjadi sanggul, terlihat sangat heroik. Kulitnya seperti batu giyok dan matanya berbinar. Dia menatap Feng Feiyun dan berkata, Aku berhutang padamu kali ini. Mengapa setengah iblis? Sikap Liu Susi langsung berubah. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari Feng Feiyun dengan jijik di matanya. Dia merasa tidak nyaman memikirkan dipeluk oleh setengah iblis ini begitu lama. Feng Feiyun menggosok hidungnya dan tersenyum, Aku juga tidak menyangka itu adalah kamu. Ini adalah takdir. Siapa yang ingin ditakdirkan bersamamu? Kamu setengah iblis rendahan? Begitu banyak orang dari Meng tidak bisa membunuhmu. Kenapa kamu tidak mati saja? Liu Susi mengerutkan kening. Dia merasakan semut merayap di sekujur tubuhnya. Dia sangat membenci Feng Feiyun, bahkan lebih dari setengah setan biasa. Aku seharusnya tidak menyelamatkanmu lebih awal. Feng Feiyun tidak memiliki kesan yang baik tentang bangsawan muda ini. Dia pikir dia hebat dan bisa memandang rendah mereka yang memiliki latar belakang rendah. Feng Feiyun tidak ingin berurusan dengan orang seperti itu. Feng Feiyun pergi dengan kecepatan ekstrim. Dia melakukan perjalanan melalui pegunungan dan sungai seolah-olah dia sedang berjalan di atas peta. Satu langkah dan dia lebih dari 10 mil jauhnya. Hai, ada apa dengan tatapan itu? Aku bukanlah seseorang yang tidak memiliki prinsip. Aku menjanjikanmu sejuta mil tanah, seratus ribu budak, dan tiga ribu wanita cantik. Aku akan memberimu segalanya. Liu Susi berubah menjadi sinar ungu dan mengejar Feng Feiyun. Dia memegang kipasnya dan berjalan di udara sambil berbicara dengan elegan. Haha, jika Anda begitu kuat, mengapa orang-orang dari Cakrawala ingin membunuh Anda? Feng Feiyun tidak memperhatikannya. Mata Liu Susi menjadi dingin saat mendengar ini. Dia berkata, mereka memiliki sage besar tahap Ascendance yang memotong terowongan void dan membunuh para pembudidaya yang melindungi saya. Mereka mengaturnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, itulah sebabnya saya jatuh ke dalam perangkap mereka. Haha, jika saya masih hidup, bagaimana saya tidak membalas dendam? Lain kali, saya pasti akan membunuh Xiao Tianyu. Siapa Xiao Tianyu? Feng Feiyun bertanya. Liu Susi jelas merasa bahwa status Feng Feiyun terlalu rendah sehingga dia menjaga jarak. Dia meliriknya dengan jijik dan berkata, kamu bahkan tidak mengenal Xiao Tianyu, tidak heran mengapa Meng sangat mengacaukanmu. Apakah dia terkenal? Feng Feiyun tidak peduli. Dia adalah tuan muda dari firmament City, salah satu dari enam jenius dari dua belas wilayah barat daya. Dia yang menyerang kita di langit. Dia sangat kuat, mampu membunuh leluhur. Anda tidak akan dapat mencapai sepersepuluh dari levelnya bahkan jika Anda mengolah seluruh hidup Anda. Kata Liu Susi. Kamu berani membalas dendam terhadap musuh yang begitu kuat. Feng Feiyun tidak menyangkalnya. Hanya kematian yang menunggu mereka yang berani berkomplot melawanku. Liu Susi sombong dan tidak akan membiarkan orang lain menyinggung perasaannya sedikitpun. Itu seperti pertama kali Feiyun bertemu dengannya. Orang-orang Meng hanya mengganggu suasana minumnya dan dia membunuh mereka semua. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan berkata, Saya tidak ingin tanah, budak, atau kecantikan. Bagaimana kalau Anda membantu saya? Lihatlah betapa sombongnya Anda. Anda tampaknya sangat kuat. Bantuan ini harus menjadi sepotong kue untuk Anda. Liu Susi juga berhenti dan memelototi Feng Feiyun, Kamu ingin aku membantumu menjaga Meng? Aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa itu tidak mungkin. Mengapa? Feng Feiyun bertanya. Meng mungkin adalah klan kuno dengan sejarah 80 ribu tahun, Tapi mereka bukan apa-apa bagiku. Satu perintah dan mereka akan dimusnahkan. Tapi menghancurkan klan kuno hanya untuk setengah iblis sepertimu tidak ada gunanya. Semua. Satu juta mil tanah, seratus ribu budak, tiga ribu wanita cantik, Bahkan lebih mudah bagiku, hanya dengan menggerakkan bibirku. Kata Liu Susi. Jika kamu terlalu meremehkan setengah iblis, Lalu mengapa kamu masih mengikutiku? Feng Feiyun berubah menjadi sinar dan kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Dia langsung menghilang dari tanah. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Kultifasi Liu Susi cukup kuat, Jadi dia dengan cepat mengejar Feng Feiyun. Feng Feiyun menganggap ini lucu, Mengapa saya harus membantu Anda? Apakah Anda pikir saya salah satu pelayan Anda yang dapat Anda perintahkan? Liu Susi tidak peduli apakah Feng Feiyun setuju atau tidak, Tuan Pandai Besi Nomor 1 dari Meng, Meng Xingchen, Memiliki seorang putri bernama Meng Lingyan. Dia adalah salah satu dari enam jenius sejarah Meng dan menarik perhatian Xiao Tianyu. Dia adalah akan menikahinya sebagai selir. Tanggal pernikahan ditetapkan sebulan yang lalu, Tetapi Xiao Tianyu menundanya untuk menyergapku. Apakah Anda tidak ingin membalas dendam pada Meng? Sekarang adalah kesempatan terbaik. Feng Feiyun tergerak. Jika Xiao Tianyu mengetahui pada hari pernikahan bahwa selirnya telah menjadi wanita orang lain, Apakah dia akan menjadi gila? Lalu siapa yang tidak beruntung? Mata Liu Susi berkilat dengan kebijaksanaan. Hati wanita adalah yang paling ganas. Feng Feiyun tersenyum. Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk. Ini disebut meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Ini hanya sebuah ide yang kuberikan padamu, dan ide yang buruk. Jika Xiao Tianyu mengetahui bahwa kamu mencuri keperawanan selirnya, Kamu harus menghadapi balas dendam berdarahnya. Saya hanya memberi Anda petunjuk, jadi pikirkan baik-baik. Haha. Tubuh Liu Susi dikelilingi oleh kabut ungu. Dia tertawa dan kecepatannya berlipat ganda lagi. Dia melesat ke awan dan menghilang ke Cakrawala. Sungguh langkah yang bagus. Dia meminjam pedangku untuk berurusan dengan Xiao Tianyu Dan aku akan meminjam pedangnya untuk membunuh Meng. Feng Feiyun punya rencana. 864 Feng Feiyun mengubah penampilannya menjadi seorang pria muda yang tinggi dan kurus. Dia memasuki kota musim lagi dan berjalan melewati jalur roh Untuk merasakan kemakmuran kapal kuno ini. Konflik antara Meng dan Liga Setengah Iblis menyebabkan kehebohan. Orang-orang masih membicarakannya bahkan sampai sekarang. Tentu saja, Feng Feiyun adalah salah satunya. Beberapa pembudidaya duduk bersila di atas batu giok di bawah pohon roh milenium. Meng memiliki harta roh peringkat 9 di atas aliansi pernikahan dengan Cakrawala. Mereka sekarang menjadi salah satu klan teratas di musim. Satu bulan yang lalu, semua setengah setan di kota keluar tetapi mereka ditekan oleh Meng. Banyak orang meninggal, bahkan empat tetua dari Liga Setengah Setan terbunuh. Genius nomor satu dari Liga Setengah Setan, Zhan Yue, juga mati. Sekarang keluarga Meng memiliki pendukung, mereka bahkan tidak peduli dengan Battle Palace dan Domain Chief Manor. Genius nomor satu dari Liga Setengah Iblis mungkin adalah Feng Feiyun. Dia cukup kuat, melumpuhkan tiga genius sejarah Meng dan membunuh lima tetua. Salah satu leluhur Meng mengatakan bahwa dia dapat membunuh dewa. Saat ini, semua setengah iblis di musim membicarakannya. Dia adalah jiwa dari ras iblis suci kuno, setengah iblis generasi pertama dengan kecakapan pertempuran tanpa batas. Bahkan klan Meng harus takut padanya. Itu benar, semua orang membicarakan dia, semua orang membicarakan dia. Huff, keturunan dari klan iblis suci kuno hanyalah setengah iblis yang mencoba memasang emas di wajah mereka. Salah satu klan-klan obat suci kuno lebih kuat dari gabungan seratus klan manusia. Malam itu, ahli Meng yang sebenarnya tidak keluar, hanya beberapa lusin tetua dari satu cabang. Hanya satu leluhur yang mengambil tindakan. Jika tidak, Feng Feiyun tidak akan melarikan diri. Ya, Meng adalah klan kuno yang telah ada selama lebih dari 80 ribu tahun. Mereka memiliki anggota di seluruh musim, begitu banyak penatua. Hanya beberapa lusin dari mereka yang mampu menekan liga setengah iblis. Begitulah kuatnya mereka. Kudengar Feng Feiyun juga mati. Dia dikejar oleh pasukan Meng dan melompat ke sungai jahat. Bahkan tulangnya tidak tersisa. Feng Feiyun mendengarkan sebentar sebelum menuju liga setengah iblis. Gerbang Half Demon League kosong. Itu agak kacau dan sunyi. Kali ini, jauh lebih tenang daripada pertama kali dia datang. Bahkan jika ada beberapa setengah setan dengan lencana setengah setan masuk dan keluar, mereka semua tidak bernyawa dan tidak bernyawa seperti mayat berjalan. Jelas, perlawanan dari lebih dari sebulan yang lalu dan penindasan berdarah membuat mereka merasa putus asa. Mereka bisa merasakan kesenjangan antara mereka dan manusia sejati. Semakin mereka tahu, semakin mereka merasakan kelemahan setengah iblis, dan mereka menjadi semakin putus asa. Saat ini, seorang wanita cantik dengan rambut krimson keluar. Kulitnya seperti batu giyok, sosoknya tinggi dan ramping. Dia membawa busur merah di punggungnya. Dia keluar dari liga setengah iblis dan berdiri di tangga batu giyok. Ekspresinya suram sementara matanya dipenuhi tekat dan niat membunuh. Dia tidak melihat Feiyun berdiri tidak terlalu jauh. Dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting saat ini. Feng Feiyun mengenal wanita ini. Namanya Ye Xiaomu. Dia dekat dengan Meng Tai Yue, Zhan Yue, dan Feng Wansia. Dia berada di puncak mandat surga tingkat sembilan. Dia telah bekerja sama dengan Zhan Yue untuk melawan Xing Hu. Sayangnya, mereka bukan tandingannya dan lumpuh. Melihat energi spiritual yang melayang di sekitar tubuhnya, auranya sangat kuat. Jelas bahwa pil buddha ulat emas telah berpengaruh dan menyembuhkan kultifasinya. Kamu Xiaomu. Ye Xiaomu sudah berjalan menuju kota wilayah ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seorang pria tinggi dan kurus dengan senyum ramah di wajahnya. Dia menganggup padanya. Ye Xiaomu mengungkapkan ekspresi waspada dan berkata, Bagaimana kamu tahu namaku? Aku juga setengah iblis. Aku melihatmu bertarung melawan Xing Hu di istana pertempuran. Siapa kamu? Ini bukan tempat untuk berbicara. Ikut aku. Feng Feiyun tidak sembarangan memasuki Liga Setengah Iblis. Ada terlalu banyak pembudidaya di Liga Setengah Iblis. Selain itu, ada mata-mata dari kekuatan lain di Liga Setengah Iblis. Mungkin Meng juga punya mata sendiri. Feng Feiyun tidak ingin mengekspos dirinya begitu cepat. Dia tidak bisa memberitahu Meng bahwa dia masih hidup. Bersembunyi di kegelapan jauh lebih aman daripada diekspos di tempat terbuka. Ye Xiaomu ragu sejenak tapi tetap mengikuti. Di kota wilayah, ada istana melayang. Ribuan batu roh berputar mengelilingi istana seperti bintang yang tergantung di langit. Ini adalah tempat bagi para pembudidaya untuk mencicipi anggur berkualitas. Banyak pembudidaya wanita cantik menjual keahlian mereka di sini untuk mendapatkan batu roh dalam jumlah yang banyak. Kamu benar-benar setengah Iblis. Ye Xiaomu duduk di kursi yang diukir dari giyok kecubung murni. Meja perunggu dipenuhi dengan buah roh berumur ribuan tahun dan beberapa anggur langka. Duduk di sini, orang bisa melihat pemandangan ramai dari seluruh wilayah kota dari sudut pandang yang tinggi. Ada banyak istana dan menara kuno yang melayang di langit. Jalur roh berkelok-kelok dan makhluk roh berputar-putar di langit. Orang tua seperti sage terbang di langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Istana terapung ini bukanlah tempat untuk dimasuki setengah Iblis seperti dia. Hanya 300 batu roh yang diperlukan untuk masuk membuatnya tersentak. Namun, pria yang duduk di depannya bahkan tidak berkedip saat mengeluarkan 300 batu roh. Apakah dia benar-benar setengah Iblis? Bagaimana bisa setengah Iblis menjadi kaya ini? Feng Feiyun duduk di depannya dengan senyum tipis. Otot-otot di wajahnya perlahan berubah menjadi penampilan aslinya. Kakak Feng, wajah Ye Xiaomu mekar dengan gembira. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Tubuh montoknya tiba-tiba berdiri dan hendak mengirimkan kabar baik ini kembali ke Liga Setengah Iblis. Namun, dia dihentikan oleh Feng Feiyun. Dia sangat berterima kasih kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun menggunakan pil buda peringkat ketujuh untuk memulihkan kultivasinya. Ini adalah bantuan besar yang tidak bisa dibayar kembali. Dia akan berlutut dan memberi hormat kepada Feng Feiyun, tapi dia dihentikan oleh Feng Feiyun sekali lagi. Selama bulan ini, klan Meng telah mengeluarkan banyak peringatan ke Liga Setengah Iblis. Namun, kami masih mengirim banyak orang untuk menemukanmu, tetapi tidak ada kabar tentangmu. Sementara itu, klan Meng menyebarkan berita bahwa kamu melompat ke sungai jahat tanpa ada mayat yang tersisa. Namun, pembudidaya Liga Setengah Iblis kami tidak mempercayainya. Kami tahu bahwa saudara Feng bukanlah orang biasa dan pasti akan kembali. Ie Xiaomu mengedipkan matanya yang indah dan mengungkapkan sisi rapuhnya. Jejak air mata muncul di pipinya yang seputih pir. Jelas, dia sangat menderita selama ini. Penindasan Meng klan dan semangat rendah Half Demon League membuat Setengah Setan Heart Kore ini merasa tidak berdaya. Tubuh kokoh Feng Feiyun dan mata yang tenang memancarkan pesona yang tak terlukiskan, aku kembali kali ini untuk membuat klan Meng membayar harganya. Ie Xiaomu menatap mata menyihir Feng Feiyun dan segera menundukkan kepalanya. Jantungnya berdebar saat wajahnya memerah dan dia berbisik, kakak Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Saya bisa bantu Anda. Feng Feiyun berkata, aku melihatmu berdiri di luar gerbang Liga Setengah Iblis sebelumnya. Ada aura pembunuh yang samar di sekitarmu, apa yang akan kamu lakukan? Mata Yeshiaomu menjadi dingin, untuk mengjilat firmament City, Meng ingin menikahkan nona muda Meng Lingyan dengan tuan muda firmament City sebagai selir. Namun, Meng Lingyan dan Big Brother Meng adalah pasangan. Muda ini tuan terlalu hina, memiliki begitu banyak istri dan selir namun dia masih sangat rakus, memisahkan mereka dengan paksa. Para tetua Meng juga bukan orang baik, mengorbankan seorang wanita untuk kepentingan klan. Klan seperti itu tidak pantas disebut klan kuno. Jangan bilang kamu ingin membunuh tuan muda. Feng Feiyun bertanya. Setidaknya aku harus mencoba. Yeshiaomu mendonga dan berkata, kakak Feng, bukankah kamu mengatakan itu? Demi status yang setara, demi martabat. Apakah saya mengatakan itu? Mungkin tetua Liga Setengah Iblis mengarang kata-kata Feng Feiyun untuk memotivasi orang lain. Feiyun terbatuk dan merenung sebentar sebelum berkata, mari kita lihat apakah itu layak atau tidak. Apakah Anda bisa? Dengan apa? Kultivasi Anda terlalu lemah? Mencoba membunuh Xiao Tianyu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api? Anda juga akan kehilangan diri Anda sendiri. Serahkan padaku. Pergi ke Liga Setengah Iblis dan bawa Tai Yue ke sini. Apa yang bisa saya lakukan? Yeshiaomu menatap mata Feng Feiyun sementara Feng Feiyun balas menatapnya. Dia tidak tahan dengan tatapan Feng Feiyun dan perlahan menundukkan kepalanya. Jantungnya mulai berdebar lagi. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Pergi saja ke Liga Setengah Iblis dan beritahu tetuamu bahwa aku aman. Juga, tanyakan padanya apakah dia harus memberiku lencana peringkat keempat setelah meng dihancurkan. Feng Feiyun tersenyum. Pada malam yang sama, Feng Feiyun mengeluarkan jubah bersisik naga dan membawa Meng Tai Yue ke wilayah meng untuk melihat gadis jenius, Meng Lingyan. Aku akan berjaga di luar, cepat selesaikan ini. Ahem, baik, lupakan aku mengatakan apapun. Berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Feiyun meninggalkan kamar Meng Lingyan dan menutup pintu. Dia mengatur formasi di luar untuk menutupi seluruh ruangan. Ini untuk mencegah para tetua Meng mengetahui apa yang terjadi di dalam. Feng Feiyun sudah memberitahu Meng Tai Yue semua yang perlu dia katakan. Meskipun Meng Tai Yue lahir di Meng, dia memiliki banyak kebencian terhadap mereka dan bersedia bekerja sama dengan Feng Feiyun. Selain itu, dia akan bisa bersama orang yang dia cintai, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Selain itu, jika dia tidak mendapatkan Meng Lingyan malam ini, dia hanya akan bisa melihat Meng Lingyan berbaring di ranjang Xiao Tianyu besok. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Hal terakhir yang dikatakan Feng Feiyun kepadanya adalah, setiap orang untuk dirinya sendiri akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Pikirkan baik-baik sebelum kamu membuat keputusan. 865 Di tengah bulan, awan tertutup lapisan abu-abu pucat. Untayan kabut roh bola balik melalui kota. Kota wilayah adalah tanah suci bagi para pembudidaya. Aku ingin tahu apakah ini baik untuk mereka atau buruk untuk mereka. Feng Feiyun duduk di luar kamar Meng Lingyan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan alisnya sedikit berkerut. Posturnya riang dan anggun, tapi tindakannya malam ini membuatnya tampak seperti, mucikari, di rumah bordil. Meng Lingyan akan menikah besok. Ada banyak penjaga di halaman karena leluhur Meng takut dia akan melarikan diri. Namun, para penjaga sudah tertidur lelap karena efek ramuan itu. Meski mereka masih berdiri di tempat yang sama, mereka seperti patung kayu. Feng Feiyun duduk di bawah sinar rembulan kalau-kalau ada yang mengganggu keduanya. Tentu saja kamu melakukan ini untuk kebaikan mereka sendiri. Dua orang adalah pasangan yang cocok di surga. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Sosok umur Ramping perlahan berjalan keluar dari kehampaan dan mendarat di atap kaca yang menjorok di kejauhan. Dia perlahan duduk di sudut atap yang menjorok. Dia masih berpakaian seperti laki-laki, melambai-lambaikan kipas lipat di tangannya. Dia tampak seperti tuan muda yang elegan. Dia mengenakan jubah ungu, dan salah satu tangannya bertumpu pada ubin kaca air di atap. Dia tampak cukup heroik. Cahaya bulan menari-nari dan dedaunan bersinar dengan cahaya giyok yang redup. Ada banyak bayangan warna-warni di tanah. Feng Feiyun menatap Liu Suzi dan tersenyum, ini tidak terdengar seperti sesuatu yang akan kamu katakan. Kedengarannya seperti sesuatu yang ingin ku katakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah aku melihat bulan? Liu Suzi berhenti dan mengerutkan kening, berpikir bahwa menggoda setengah iblis itu tidak berasa. Dia berkata dengan nada serius, saya telah mengikuti Anda, Anda hanya tidak memperhatikan saya. Aku tidak berharap kamu menjadi setengah iblis murni. Kamu bahkan tidak ingin menyentuh gadis seperti Meng Lingyan dan bahkan memanggil setengah iblis lain untuk mengambil keperawanannya. Saya ingin tahu, apakah Anda benar-benar tidak tertarik pada wanita cantik? Feng Feiyun menggosok hidungnya dan tersenyum. Bukankah kamu bilang mereka saling mencintai? Meng Taiyue juga teman baikku. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menggertak istri teman. Aku bukan tipe orang yang membiarkan istri temanku berkeliaran. Bagaimana dengan si cantik kecil dari liga setengah iblis? Liu Suzi memiliki mata cerah dan gigi putih. Fitur wajahnya sangat indah, dan rambutnya yang panjang diikat ke belakang. Pita rambut ungu bergoyang lembut tertiup angin malam. Dia menatap Feng Feiyun. Feng Feiyun berkata, mengikuti orang adalah kebiasaan yang sangat buruk. Bah, kamu pikir aku suka mengikuti setengah iblis rendahan sepertimu. Aku hanya takut kamu akan mengacaukan segalanya dan mempengaruhi rencanaku besok. Liu Suzi memelototi Feng Feiyun. Besok adalah hari Tuan Muda Kota Abadi Cakrawala akan menikahi Meng Lingyan. Keperawanan malam ini hanyalah bagian dari rencana. Liu Suzi pasti punya rencana lain. Dia ingin Xiao Tianyu kehilangan muka di depan semua orang. Dia ingin seluruh dunia tahu bahwa tunangannya telah tidur dengan orang lain pada malam sebelum pernikahan. Ini benar-benar tamparan ganas di wajah. Feiyun secara alami perlu dipersiapkan juga. Lagipula, Xiao Tianyu bukanlah orang biasa. Dia pasti akan melampiaskan amarahnya setelah ditampar oleh Liu Suzi. Meng akan menjadi yang pertama menderita. Tentu saja, orang yang mengambil keperawanan Meng Lingyan juga akan mengalami pembalasan yang kejam. Dia harus siap untuk ini. Feiyun bertanya, begitu Meng Lingyan kehilangan kesuciannya, Xiao Tianyu akan marah. Dia akan menjadi yang pertama menderita, apakah Anda memiliki seseorang untuk menyelamatkannya? Liu Suzi sedang berbaring di atap sambil menatap bulan yang indah di langit. Dia menggunakan satu tangan sebagai bantal sambil mengipasi dirinya dengan kipas angin. Dia bahkan lebih riang daripada Feng Feiyun. Dia tersenyum dan berkata, mengapa saya harus menyelamatkannya? Harganya terlalu tinggi, tidak layak, dan tidak perlu. Kamu, Feng Feiyun menyipitkan matanya dan berdiri. Dia ingin masuk dan menghentikan keduanya. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Meng Lingyan besok, maka membuatnya kehilangan keperawanannya malam ini sama saja dengan menyakitinya. Feng Feiyun bukan orang yang acuh tak acuh. Namun, dia tiba-tiba memikirkan masalah. Bagaimana jika dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat? Dia ragu-ragu. Namun, karena kamu menyelamatkanku sekali, aku bisa memberimu batu roh lubang cacing. Setelah masalah terungkap, dia bisa mengaktifkan batu roh lubang cacing dan pergi melalui kehampaan. Tentu saja, ini sangat berisiko. Saya tidak dapat menjamin bahwa ahli cakrawala tidak akan menembus kekosongan. Liu Suzi sepertinya sengaja mempermainkan Feng Feiyun. Matanya menyipit dengan sedikit senyum. Mata Feng Feiyun menyipit. Dia tahu bahwa dia ditipu tetapi dia tidak terlalu marah. Bukannya dia tidak sepintar dia, hanya saja dia tidak sekuat itu. Jika Feng Feiyun cukup kaya, dia bisa memberi Meng Lingyan batu roh lubang cacing. Mengapa dia harus peduli dengan suasana hati Liu Suzi? Jika dia cukup kuat, dia bisa saja menghancurkan Meng. Meng. Kenapa dia harus meminjam pisau orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya? Dia tahu bahwa bahkan jika Meng Taiyue dan Meng Lingyan melarikan diri dari Meng, Liu Suzi akan menghentikan mereka. Dia tidak akan membiarkan Feng Feiyun melakukan apa yang diinginkannya. Batu roh lubang cacing adalah satu-satunya cara. Jangan tidak yakin. Setengah iblis terlahir rendah, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi ahli di negeri ini. Mereka ditakdirkan untuk ditahan, diejek, dan dihina. Liu Suzi duduk di bawah sinar rembulan. Kulitnya putih dan ekspresinya serius seolah-olah dia sedang menjelaskan sebuah kebenaran. Katakan apapun yang kamu inginkan. Feng Feiyun tidak peduli. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, cepat atau lambat. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya sebenarnya sangat tertarik pada kecantikan. Malam berlalu dengan damai. Di hari kedua, seisi kota gempar karena kedatangan prosesi pernikahan. Banyak kekuatan kuno khawatir. Prosesi pernikahan sangat besar. Ada binatang banjir yang membuka jalan dan sembilan naga banjir terbang di depan prosesi. Mereka seperti sembilan pegunungan yang terbang melintasi langit, mengeluarkan raungan naga dan menyelimuti seluruh wilayah kota dalam aura draconik yang megah. Ini adalah naga banjir sejati, dibudidayakan dari spirit piton. Tubuhnya mengalami transformasi, menjadi naga banjir. Kekuatan naga banjir sebanding dengan leluhur agung. Dengan flip tubuhnya, itu bisa menghancurkan seribu mil, dengan bersin, itu bisa menyebabkan hujan. Nenek moyang dan tetua meng keluar dari pengasingan lebih awal untuk menyapa para utusan dari firmamen City sambil tersenyum. Banyak orang di season sangat iri. Bagaimanapun, Cakrawala mewakili status suci. Rumor mengatakan bahwa itu pernah menghasilkan setengah orang suci. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Bahkan klan kuno ingin mengjilat mereka. Banyak tuan domain sangat menghormati kota. Kali ini Meng telah mencapai langit dalam satu langkah. Mereka benar-benar berhasil mengjilat Cakrawala. Mereka pasti akan menjadi penguasa musim di masa depan. Tidak heran mengapa Meng begitu kuat baru-baru ini. Dengan Cakrawala sebagai dukungan mereka, bahkan domain Lord of Season harus lebih memperhatikan mereka. Tentu saja, ada yang menghina, Tuan Muda Cakrawala adalah seorang jenius tertinggi dengan tidak kurang dari seratus istri dan selir. Setengah dari mereka adalah keindahan sejarah. Meng Lingyan hanya akan menjadi selir. Seseorang seperti Tuan Muda tidak akan sangat peduli padanya. Tidak peduli apa, status klan Meng di wilayah musim akan meningkat pesat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana nenek moyang klan Meng menyeringai begitu banyak? Prosesi tersebut dengan cepat meninggalkan kota melalui platform formasi kuno menuju Cakrawala. Leluhur Meng cukup beruntung terpilih sebagai bagian dari prosesi. Ini adalah kota terapung dengan radius beberapa ribu mil. Gunung itu terbalik, memperlihatkan wilayah tengah kota. Istana dan kastil bisa dilihat di mana-mana. Ada banyak istana terapung, kota kecil, pagoda, menara, dan tembok yang rusak di sekitar kota. Mereka berkembang ke segala arah dengan kota sebagai pusatnya, menyebabkan tempat ini menjadi sangat makmur. Kota musim cukup megah, tapi jauh dari sebanding dengan tempat ini. Itu benar-benar menyerupai kota abadi. Latar belakang Liu Suzi tidaklah kecil. Dia tidak menyembunyikan identitasnya dan tetap mengenakan jubah ungu, berpakaian seperti laki-laki. Dia berjalan angku di jalanan dengan sekelompok penjaga dan pelayan membawa hadiah pertunangan yang berat untuk memberi selamat padanya. Feng Feiyun menyamar sebagai pelayan dan bergabung dengan prosesi Liu Suzi. Kulitnya kuning dan penampilannya cukup biasa. Banyak tembakan besar datang hari ini. Mereka adalah keajaiban dari kekuatan yang sebanding dengan Cakrawala. Banyak yang bahkan tidak menerima undangan. Mereka datang dengan sejumlah besar uang untuk menghadiri pernikahan Tuan Kota Muda. Noble Muda, kamu tidak punya undangan, kamu tidak bisa masuk. Seorang lelaki tua berpakaian seperti kepala pelayan menghentikan seorang lelaki berbaju emas. Meskipun pria ini membawa uang dalam jumlah besar dan senjata spiritual yang langka, dia tidak memiliki undangan pernikahan, jadi dia dihentikan. Apakah kamu buta, bangsawan muda kita adalah Tuan Muda dari Istana Suci Emas. Dia mengetahui tentang pernikahan Tuan Kota Muda kemarin jadi dia datang untuk memberi selamat padanya. Kamu bahkan tidak mengenalnya, apakah kamu mencoba untuk membunuhnya. Dirimu sendiri, seorang pria parubaya keluar dari belakang pria berbaju emas. Api terjalin di sekitar tubuhnya untuk membentuk rune naga api. Dia ingin membunuh kepala pelayan. Apa, jadi itu adalah Tuan Muda Istana Suci Emas. Silakan masuk. Pengurus rumah tangga tua dan pelayan yang menyambut para tamu semuanya berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar ketakutan. Rumah Suci Emas adalah kekuatan super yang bisa memerintah segala arah. Tuan Muda bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh pelayan tua seperti dia. Setelah Tuan Muda dari kediaman Suci Emas masuk, banyak tokoh penting lainnya yang tidak menerima undangan datang. Status terendah adalah putra seorang penguasa wilayah. Ini membuat kepala pelayan dan pelayan tua itu berlutut sampai lutut mereka mati rasa. 866. Banyak tokoh besar datang. Biasanya, hampir mustahil untuk melihat mereka. Misalnya, Golden Secret Manor, Longevity Star Palace, semuanya memiliki pewaris yang luar biasa yang datang, sampai-sampai pewaris kerajaan datang, semuanya membawa hadiah besar. Benar-benar aneh. Bahkan ketika Tuan Kota Muda akan menikah, tidak banyak orang besar yang datang untuk memberi selamat padanya. Kali ini, karena dia menikahi seorang selir, dan seorang wanita dari keluarga kecil pada saat itu, Tuan Kota Muda secara khusus menginstruksikan kami untuk melakukannya dengan cara yang sederhana. Saya tidak menyangka begitu banyak pembudidaya datang untuk memberi selamat kepada kami. Ini sangat aneh. Pelayan tua itu merasa ada yang tidak beres. Seorang pelayan berkata, Tuan Muda itu brilian dan memiliki banyak teman, itu normal untuk begitu banyak tembakan besar yang akan datang. Ditambah lagi, kota kami cukup terkenal di 12 wilayah barat daya, wajar jika banyak tokoh besar datang dan memberi selamat kepada kami. Kepala pelayan tua itu juga menganggup dan merasa ini adalah hal yang baik. Lagi pula, hadiah dari orang-orang besar yang datang untuk memberi selamat kepada mereka semuanya adalah harta yang langka. Nenek Moyang Meng merasa bangga setelah melihat begitu banyak tembakan besar. Mereka bisa merasakan pentingnya Tuan Muda ditempatkan di klan mereka. Semuanya adalah eksistensi yang harus mereka hormati. Tuan Muda sangat menghargai Ling Yan, Meng kita akan bangkit di masa depan. Nenek Moyang keluarga Meng sangat senang. Dia mengelus janggutnya, sudah membayangkan adegan keluarga Meng mendominasi wilayah musim dan berkembang selama puluhan ribu generasi. Pada saat ini, Liu Suzi membawa tim hadiahnya ke mansion Tuan Kota Muda. Kepala pelayan tua itu mempelajari pelajarannya kali ini dan tidak mempertanyakan pihak lain dengan gegabuh. Dia langsung mencatat jumlah hadiah dan membiarkan mereka pergi. Orang-orang yang datang hari ini adalah pewaris dari Tuan Sejati, bukan orang yang bisa dipertanyakan oleh seorang pelayan seperti dia. Di antara kelompok itu, hanya Feng Feiyun dan seorang lelaki tua yang mengikuti Liu Suzi ke mansion untuk perjamuan Tuan Muda. Setelah masuk, Liu Suzi bertemu dengan beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka semua jenius dari generasi muda, seperti Tuan Muda dari Rumah Emas Suci, orang suci dari wilayah surgawi Akuamun, dan saudara kembar dari istana tak bernyawa. Adapun pewaris Domain Lord, mereka secara otomatis berkumpul di sisi lain karena status mereka tidak sebanding dengan Liu Suzi dan yang lainnya. Kadang-kadang, seseorang akan naik untuk menyambut mereka. Feng Feiyun dan lelaki tua itu berdiri beberapa ratus meter dari sekelompok pelayan. Mereka tidak sempat duduk di kursi utama dan hanya bisa melihat dari jauh. Keajaiban ini adalah drogan di antara laki-laki. Para pria bermartabat sementara para wanita secantik peri. Ini terutama berlaku untuk orang suci dari wilayah Bulan Air. Dia memiliki halo halus di sekelilingnya dan memancarkan aura dunia lain. Bahkan Feng Feiyun agak bingung saat melihatnya. Dia merasakan deja vu. Dia berdiri di tanah, tetapi dia mengeluarkan perasaan yang tidak nyata, seperti peri yang bisa terbang kapan saja. Banyak keajaiban membungkuk kepada orang suci itu dengan ekspresi hormat. Bahkan ada beberapa lelaki tua dengan kultivasi yang tak terduga di antara mereka. Orang tua yang berdiri di sebelah Feng Feiyun diundang oleh Liu Suzi dari rumah Tuan Domain Musim. Rupanya, lelaki tua ini tidak muda, jadi dia duduk di sebelah Feng Feiyun dengan mata tertutup. Feng Feiyun tidak bisa melihat melalui kultivasi orang tua itu bahkan dengan Heavenly Phoenix Gazze miliknya. Dia tahu bahwa ini adalah master dari generasi senior, jadi dia tidak banyak bicara. Namun, lelaki tua itu membuka matanya dan memandang Feng Feiyun, itu adalah orang suci dari wilayah bulan air. Wilayah bulan air, Feng Feiyun bertanya. Itu adalah tanah suci tertinggi yang didirikan oleh peri bulan air. Meskipun baru didirikan selama 16.000 tahun, status wilayah saat ini sebanding dengan surga leluhur manusia yang telah ada selama miliaran tahun. Orang suci dari wilayah bulan air memiliki status tinggi di dinasti pusat. Bahkan banyak orang bijak munculnya surga harus memperlakukan mereka dengan hormat. Dewi Suiyue Dewi Suiyue, Feiyun agak linglung. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia terus mengulangi kata-kata ini. Hatinya mulai sakit lagi, mengingat kenangan menyakitkan. Tidak peduli seberapa kuat hati seseorang, akan selalu ada sesuatu yang bisa mengalahkannya. Pelayan tua itu melirik Feng Feiyun dan merasa bahwa reaksi Feng Feiyun sangat normal. Lagi pula, kultivasi dan status water moon fiery mirip dengan dewa. Setiap orang harus mengaguminya. Bahkan banyak orang bijak munculnya surga menyembah patungnya setiap hari. Itu sangat normal bagi seorang pemuda gemetar kegirangan setelah mendengar nama peri bulan air. Feng Feiyun mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga jari-jarinya hendak menggali ke dalam dagingnya. Dia menatap orang suci itu dan akhirnya mengerti mengapa dia merasakan keakraban ketika dia pertama kali melihatnya. Itu karena dia dan Suiyue Ting mengembangkan teknik yang sama, Kitab Suci Pedang Hati yang menenangkan. Orang suci dari wilayah bulan air adalah Hati Es. Dia memiliki aura suci yang memerintah di atas sembilan langit. Banyak keajaiban menundukkan kepala di hadapannya, menganggapnya sebagai orang suci. Tuan muda dari Golden Immortal Mansion dan para jenius dari Livelless Planet Palace mengelilinginya. Mereka sangat menghormatinya dan menghentikan banyak pembudidaya tingkat rendah, takut mereka akan mengganggu perawan suci. Dia datang ke Cakrawala untuk tur dan mendiskusikan dao dengan orang bijak munculnya surga. Dia mengetahui tentang pernikahan Tuan Muda jadi dia datang untuk memberi selamat padanya. Liu Suzi sangat dekat dengannya, mereka mengobrol dengan gembira, hubungan mereka cukup akrab. Feng Feiyun mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya. Ekspresinya menjadi lebih alami saat dia bertanya, Nona kita tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan orang suci itu. Orang tua itu tidak mengetahui identitas asli Feng Feiyun dan berpikir bahwa dia adalah pelayan baru yang direkrut oleh Liu Suzi. Dia merenung sebentar dan berkata, Kamu baru mengenal Nona Zi untuk waktu yang singkat, jadi ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Nona Zi dan orang suci adalah teman masa kecil, menurut Anda mengapa begitu banyak keajaiban datang untuk memberi selamat kepada selir Xiao Tianyu? Faktanya, para jenius ini semua ada di sini untuk gadis suci wilayah langit bulan air. Feng Feiyun menyipitkan matanya dan memahami sesuatu. Orang suci itu memiliki status bergensi. Bahkan penguasa domain harus menghormatinya. Bagaimana dia bisa muncul begitu saja? Liu Suzi pasti berada di balik semua ini. Kedatangan Water Moon Scientist membawa cahaya ke firma Men's City. Aku terlambat, aku akan minum tiga cangkir sebagai hukuman. Xiao Tianyu juga menerima kabar kedatangan Water Moon Scientist. Dia dengan cepat menghentikan apa yang dia lakukan dan bergegas. Sukacita di matanya tak terlukiskan. Kedatangan orang suci itu merupakan kehormatan besar. Pernikahan hari ini akan menjadi legenda. Water Moon Scientist berdiri di awan dengan kabut abadi di sekelilingnya, membuat istana terlihat lebih halus. Liu Suzi memegang kipas lipat di tangannya dan berjalan keluar dengan anggun dengan satu tangan di belakang. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Kota Muda, ini selir ke 104 Anda. Anda harus dihukum dengan 104 cangkir anggur. Xiao Tianyu melihat Liu Suzi. Cangkir yang sudah ada di bibirnya berhenti. Kenapa dia tidak mati? Ini secara alami melebihi harapannya, dan firasat buruk muncul di hatinya. Sepertinya dia tidak datang dengan niat baik. Xiao Tianyu terkejut dengan penampilan Liu Suzi tapi dia tidak takut. Lagi pula, dia tidak meninggalkan jejak apapun. Bahkan jika dia mengatakannya di depan semua orang, tidak akan ada bukti. Dia hanya bisa menyangkalnya. Xiao Tianyu adalah seorang drogan di antara laki-laki, teliti dan tanpa emosi. Dia tersenyum, Selamat datang, Water Moon Scientist. Belum lagi 104 cangkir, bahkan jika Anda harus menghukum saya dengan 104 toples, saya akan tetap minum. Haha. Liu Suzi juga tersenyum, apa gunanya minum di hari yang begitu baik? Benar, benar, saya mendengar bahwa Tuan Kota Muda telah berhasil mengembangkan kekuatan 9 Cakrawala, jenius ketujuh di Cakrawala sejak zaman kuno. Saya ingin melihatnya sendiri. Orang lain ikut bersenang-senang. Orang ini adalah kebanggaan surga dari Livelless Star Palace. Kebanggaan surga ini masih muda, tetapi energi darahnya sangat kuat. Dia memiliki mata surgawi di dahinya dan sepasang sayap ringan di punggungnya. Dia memberikan perasaan yang tak terbandingkan suci. Seorang bangsawan muda yang datang ke Heaven Mending Noble Mansion berkata, hari ini adalah hari pernikahan Tuan Muda. Mari tunda tantangan dan pertempuran. Liu Suzi berkata, sudah lama sejak 12 wilayah barat daya mengalami zaman kemasan. Jarang ada begitu banyak orang jenius yang berkumpul di sini. Jika kita tidak bertanding pada hari yang baik, saya khawatir kita tidak akan melakukannya. Mengadakan pertemuan seperti itu lagi di masa depan. Tuan Muda dari Mansion memancarkan sinar kemasan dengan gambar binatang emas di punggungnya. Dia dipenuhi dengan niat bertarung, itu benar. Water Moon Scientist berkeliling dunia, kita tidak akan bisa melihatnya lagi. Jika kita tidak berjuang sepenuh hati hari ini, kita tidak akan mendapat kesempatan lagi. Banyak keajaiban ingin pamer di depan Water Moon Scientist untuk memenangkan hatinya. Xiao Tianyu cukup tergoda. Lagi pula, Water Moon Scientist memiliki status tinggi. Bahkan ahli munculnya surga mungkin tidak dapat bertemu dengannya dengan mudah. Ini adalah kesempatan langka, mungkin hanya sekali atau dua kali seumur hidup. Tentu saja, ada juga beberapa yang berhati-hati dan berkata, kultivasi para jenius di sini terlalu tinggi. Begitu mereka mulai berkelahi, akan sangat sulit untuk dihentikan, dan itu pasti akan merusak keharmonisan. Pernikahan Tuan Kota Muda adalah menguntungkan, dan tidak ada yang ingin melihat kecelakaan terjadi. Saya menyarankan agar kita tidak bertengkar. Xiao Tianyu menjadi waspada dan melirik Liu Susi. Ini adalah wanita dengan niat buruk. Jika pewaris tembakan besar mati di Firmament City, mereka pasti akan menyalahkan Firmament City. Perasaan roh Xiao Tianyu memberitahunya bahwa kejadian hari ini sangat aneh dan dia harus berhati-hati. Dia tersenyum dan berkata, Saya pikir Saudara Ye Chang benar. Jika sesuatu terjadi hari ini, itu akan menjadi masalah besar. Mari kita tunda tantangannya. 867 Karena Tuan Rumah telah berbicara, yang lain secara alami tidak akan cukup bodoh untuk menantangnya. Xiao Tianyu menghela nafas lega. Semuanya dilakukan dengan tertib, dan tidak ada yang terungkap. Berdengung. Bel berbunyi dari pusat Firmament City. Suara merdu menyebar di cakrawala. Saat yang menguntungkan telah tiba. Pengantin wanita diasuh oleh sekelompok pelayan. Nenek moyang mengada di antara mereka. Mereka mengenakan jubah merah dan bersemangat tinggi. Tiga lelaki tua dari Firmament City tiba saat ini. Mereka berasal dari generasi yang sama dengan kakek Xiao Tianyu. Mereka menerima pesan Xiao Tianyu dan membungkuk ke Water Moon Saintes sebelum duduk di posisi tertinggi di dalam mansion. Masing-masing memiliki aura abadi yang mempesona. Kultivasi mereka cukup mendalam, mengintimidasi semua orang yang hadir. Ini adalah tuan sejati. Meskipun mereka bukan penguasa kota, mereka memiliki status tinggi di kota. Feng Feiyun mulai bersiap. Dia tahu bahwa Liu Suzi akan menimbulkan masalah, jadi dia mencari alasan untuk pergi. Dia dengan cepat mengenakan jubah bersisik naga dan menghilang ke udara. Dia berjanji pada Meng Taiyue bahwa dia akan menghidupkan kembali Meng Lingyan. Tidak mungkin mengandalkan kebajikan Liu Suzi, jadi dia harus melakukannya sendiri. Liu Suzi berdiri di kedalaman rumah bagian dalam, diselimuti kabut. Dia melirik para pelayan dan menemukan bahwa Feng Feiyun tidak terlihat. Saat ini, leluhur Meng mengawal pengantin wanita ke depan orang banyak. Mereka hendak memulai upacara. Liu Suzi menyeringai dan menjentikkan jarinya. Penonton langsung bersorak, haha. Saya mendengar bahwa pengantin wanita sudah memiliki seseorang yang dia cintai, tetapi orang itu diambil paksa oleh tuan muda kota. Aku ingin tahu apakah ada hal seperti itu. Ini adalah suara sumbang, dan itu segera membuat seluruh mansion tuan kota muda menjadi tenang. Semua orang saling melirik dengan ekspresi aneh. Mereka mencari orang yang berbicara sebelumnya dan mencibir, siapa yang tidak tahu berterima kasih mengatakan ini pada hari pernikahan orang lain. Apakah mereka mencoba mempermalukan Xiao Tianyu? Siapa yang baru saja berbicara? Seorang senior dari firmament City berdiri. Matanya berkilat saat dia menatap semua orang, ingin menemukan orang yang berbicara tadi. Untuk apa kau melihatku? Saya berteman baik dengan tuan muda, mengapa saya mengatakan sesuatu seperti ini? Putra tertua dari Crimson Wood Domain Lord berkata dengan ketidaksenangan. Xiao Tianyu menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ini bukan berasal dari putra tertua penguasa Domain Crimson Wood. Putra tertua dari Domain Lord Crimson Wood Domain juga sangat tertekan. Kata-kata barusan sepertinya terngiang di telinganya, tetapi ketika dia menoleh, dia tidak melihat siapapun. Dia sangat bingung. Seorang leluhur klan Meng berdiri dengan ekspresi dingin dan dengan benar berkata, para wanita klan Meng kami semuanya murni dan memiliki kasih sayang yang sama untuk tuan muda. Kata-kata tak berdasar ini merupakan penghinaan terhadap klan Meng kami dan provokasi untuk visi tuan muda. Xiao Tianyu juga melangkah maju dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Matanya yang tajam mengamati sekeliling saat dia berjalan ke Meng Lingyan dan meraih tangannya, menggunakan tindakan untuk menghilangkan rumor tersebut. Dia tersenyum pada kerumunan, Lingyan dan aku sedang jatuh cinta dan dia semurni batu diok dan es. Hari ini adalah hari pernikahanku, aku senang mendengar ucapan selamat. Jika ada yang ingin menimbulkan masalah, maka firmamen Siti lebih dari senang menghibur mereka. Liu Suzi tersenyum, Tuan muda, tidak perlu terlalu marah. Itu hanya sekelompok bajingan yang tidak ingin melihatmu dengan begitu banyak wanita cantik. Tidak perlu memperhatikan mereka. Xiao Tianyu menatapnya dalam-dalam dan tersenyum. Namun, dia tetap menganggap Liu Suzi sebagai tersangka terbesar. Dia memfokuskan niat ilahi padanya sebelum melanjutkan upacara. Koutou pertama ke surga. Koutou kedua ke bumi. Koutou ketiga kepada para senior. Usai upacara, seorang manajer dari Cakrawala berteriak, kamar pengantin. Saat kalimat ini keluar, suara sumbang lainnya keluar, saya mendengar bahwa nona muda Meng Lingyan telah menyelesaikan pernikahannya dengan kekasihnya tadi malam, tetapi kekasihnya bukanlah Tuan muda kota. Keduanya bahkan mencicipi buah terlarang tadi malam. Tuan muda, Anda tidak perlu ikut bersenang-senang malam ini. Anda tidak ingin membuatnya lelah. Dampak dari kalimat ini bahkan lebih besar, menyebabkan keributan. Tatapan semua orang beralih ke putra tertua penguasa wilayah Crimson Wood. Ekspresi Xiao Tianyu menjadi gelap dengan kilatan mematikan di matanya. Putra tertua penguasa Crimson Wood Rejen menunjuk mulutnya sendiri. Ekspresinya sangat jelek, dan dia akan menangis. Dia tergagap lama sebelum dia berhasil berbicara. Tidak. Tidak. Ini. Aku. Bajingan yang mana itu? Ini adalah tamparan di wajah Xiao Tianyu. Setiap orang yang datang ke pesta pernikahan hari ini adalah pewaris pahlawan besar. Sekarang skandal seperti itu telah terungkap, bahkan dengan kultifasi Xiao Tianyu, wajahnya menjadi hijau karena marah. Seolah-olah api akan meledak dari kepalanya. Kamu benar. Kamu benar. Tiga lelaki tua dari firmamen Siti juga sangat marah. Mereka merasa ada yang memprovokasi mereka. Tidak masalah apakah ini benar atau tidak. Fakta bahwa ini dikatakan pada hari pernikahan sudah cukup untuk menyebabkan kegemparan besar. Semua pembudidaya di 12 wilayah barat daya akan menertawakan mereka. Di masa depan, tidak peduli topi apa yang dikenakan Xiao Tianyu, itu akan menjadi hijau di mata semua orang. Firmamen Siti akan menjadi bahan tertawaan. Nenek moyang Meng memucat. Jika Meng Lingyan benar-benar tidak perawan lagi, maka Meng harus memikul tanggung jawab besar atas pernikahannya dengan Tuan Muda Kota Cakrawala. Ini seperti seorang kaisar memilih selir, tetapi kaisar mengetahui bahwa selir yang dikirim ke istana bukanlah perawan. Kemudian selir ini dan keluarganya akan dieksekusi. Ini adalah logika yang sama. Bagi Meng, status Xiao Tianyu bahkan lebih menakutkan daripada kaisar. Begitu dia menjadi marah, Meng akan mendapat masalah besar. Mo Taijun, omong kosong apa yang kamu semburkan. Seorang lelaki tua dari firmamen Siti berteriak dengan marah. Tidak hanya keajaiban teratas dari 12 wilayah barat daya di sini, tetapi juga orang suci bulan air. Skandal ini cukup untuk mempermalukan firmamen Siti selama beberapa ratus tahun. Putra tertua dari domain Lord Crimson Wood domain disebut Mo Taijun. Saat ini, dia sangat cemas sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Ini sangat aneh. Suara itu datang dari belakangnya, tapi benar-benar tidak ada orang di belakangnya. Seolah-olah hantu telah merasukinya. Tidak, ini bukan aku. Siapa itu? Jangan main-main denganku. Wajah Mo Taijun berubah warna menjadi hati babi. Bukan dia. Water Moon Sintes berdiri di langit dengan permata suci melayang di atas kepalanya. Dia sedikit melirik ke belakang Mo Taijun dan berkata, Bukan dia. Water Moon Sintes memiliki otoritas mutlak. Tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Seorang senior dari firmamen Siti mengeluarkan pedang suci yang terbuat dari lumpur dan batu. Orang bijak munculnya surga memberkatinya. Semua kota Cakrawala bisa merasakan aurannya yang menakutkan. Para jenius dari kekuatan lain menjadi serius. Mereka tahu bahwa Cakrawala sangat kuat dan ingin mengeluarkan senjata mereka untuk menghadapi dalang di balik layar. Ini adalah pedang Cakrawala yang legendaris. Seorang anak ajaib berseru. Tidak, itu hanya embryo pedang tiruan dari pedang sihir surgawi. Seorang biksu muda dengan tasbih Buddha mengkilap di lehernya berkata, Biksu ini memiliki kulit sehalus emas dan batu giyok. Matanya seterang cermin, mampu melihat langit dan bumi. Dia juga seseorang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Dia adalah pewaris kuil Buddha suci kuno, dan statusnya berada di urutan kedua setelah Water Moon Saintes. Banyak orang sangat menghormatinya. Senior dari Firmament City mengangguk, ini memang salah satu dari 87 replika. Pedang yang sebenarnya terlalu kuat, kita tidak dapat menggunakannya kecuali itu masalah hidup dan mati untuk Firmament City. Bahkan replika saja sudah cukup kuat. Firmament City hanya dapat membuat satu di setiap generasi. Sejak awal waktu, hanya 95 yang telah dibuat. 8 telah hilang atau hancur. Kata senior lain dari Firmament City. Keajaiban di sini terkejut. Kekuatan Firmament City memang tak bisa diremehkan. Ini memang kota yang melahirkan setengah orang suci. Hanya satu replika yang cukup untuk menembus Firmament City dan bintang-bintang di langit. Seberapa kuat pedang sebenarnya dari pedang Firmament City ingin lebih menekannya. Pedang surgawi sudah cukup mengejutkan semua orang di sini, terutama 87 embryo pedang. Jika berita ini menyebar, seluruh dunia akan gemetar. Ledakan. Senior dari Firmament City menyalurkan kekuatan pedangnya. Energi pedang yang melonjak melanda seluruh kota. Semua pembudidaya yang bersembunyi di bayang-bayang dipaksa keluar. Lebih dari 10 langsung dibunuh oleh energi pedang. Sekelompok bajingan, energi pedang tidak akan menunjukkanmu tempat untuk bersembunyi. Ada pembudidaya yang kuat bersembunyi di bayang-bayang. Mereka tidak datang ke sini untuk merusak pernikahan, mereka punya tujuan lain. Sayangnya, mereka dipaksa keluar. Bajingan, pertahanan Firmament City terlalu ketat. Seorang pengemis tua dengan tambalan di sekujur tubuhnya merangkak keluar dari bawah alas. Dia bertelanjang kaki dan membawa tongkat kayu di bahunya. Ada karung bengkak yang melilit tongkat itu. Kemudian, dia berlari. Dia bersembunyi dengan baik dan tidak ketahuan. Dia menyimpan semua hadiah dan harta yang dikirim oleh para jenius. Dia dengan senang hati memakan kaki binatang roh panggang di bawah altar. Siapa sangka priyata bermoral ini akan datang dan merusak pernikahannya? Pada akhirnya, para senior cakrawala harus mengeluarkan pedang ilahi mereka untuk memaksanya keluar. Pengemis itu ingin mengutuk dalam pikirannya. Dia merasa bahwa dia tidak bersalah. 868. Pengemis itu sangat cepat. Kakinya seperti dua roda angin dan api saat dia berlari keluar kota dan menuju awan. Melapor ketuan kota muda, semua hadiah pernikahan telah dicuri. Seorang pelayan tua buru-buru datang ke istana terapung dan berlutut di tanah sambil gemetar ketakutan, menyeka keringatnya dengan lengan bajunya. Keajaiban tidak bisa menahan tawa. Mereka merasa bahwa Xiao Tianyu benar-benar tidak beruntung hari ini. Para senior firmament City benar-benar berlebihan. Siapakah orang yang melihat hari keberuntungan? Hari ini bukan hari yang baik untuk pernikahan. Berani mencuri dari firmament City, mengejar kematian. Senior dari firmament menebas di udara. Energi pedang terbang keluar dan berubah menjadi sungai surgawi yang menelan separuh langit. Luf. Percikan darah meledak di kehampaan. Huff. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasi firmament City. Senior menyingkirkan pedangnya dan melayang di langit. Jubah sucinya masih ada di tubuhnya, terlihat sangat mengintimidasi. Oh sial, Anda menakuti saya sampai mati. Pengemis tua itu merangkak keluar dari genangan darah, tubuhnya ditutupi bulu. Jadi ternyata senior dari firmament City hanya membunuh seekor burung terbang. Pengemis itu meletakkan burung itu di atas kepalanya dan melarikan diri. Rambut putihnya sekarang ditutupi bulu burung. Dia terus berlari, benar-benar tidak terlihat kali ini. Para pembudidaya dari firmament City mengertakkan gigi karena marah. Embryo pedang mereka masih belum bisa membunuh pencuri tua ini. Mereka hanya bisa menonton saat dia pergi dengan sejumlah besar harta. Feng Feiyun mengenakan jubah bersisik naga dengan aurannya benar-benar tersembunyi. Tidak ada yang bisa melihatnya saat dia berdiri di istana terapung. Dia menganggap pengemis yang melarikan diri itu cukup lucu. Orang ini benar-benar berani mencuri dari firmament City. Jika dia tidak datang untuk menimbulkan masalah, tidak ada yang bisa menemukannya. Semua orang menahan tawa mereka. Mereka merasa bahwa datang hari ini tidak sia-sia karena mereka dapat menonton pertunjukan yang bagus. Para pembudidaya dari firmament City dan para tetua dari Meng memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tuan muda itu masih memiliki senyum di wajahnya tetapi itu cukup kaku. Senyum indah tergantung di bibir Liu Susi. Dia melambaikan kipasnya dan berkata, orang-orang ini terlalu jahat. Hari ini adalah hari besar Tuan Muda Kota, namun mereka menyemburkan omong kosong. Sungguh mengecewakan. Banyak orang memandangi pengantin wanita yang berdiri di tengah dengan senyum main-main di wajah mereka. Ini memang mengecewakan. Tuan Kota Muda adalah orang yang lurus dan jujur, dan Lady Meng semurni batu giok dan semurni es. Seperti kata pepatah, emas sejati tidak takut api. Putra tertua penguasa daerah wilayah kayu merah, Mo Tai Jun, juga berdiri untuk menyanjungnya. Keajaiban muda dari Liveless Star Palace masih cukup muda, jadi dia berbicara tanpa keraguan sedikitpun, masalah hari ini telah terjadi, dan reputasi bersih Nona Meng telah rusak. Jika kita tidak memverifikasinya dengan jelas, saya khawatir itu Tuan Muda Kota akan menjadi bahan tertawaan di masa depan, dan beberapa orang yang tidak tahu kebenaran akan berbicara sembarangan. Itu tidak baik, ini terlalu tidak sopan untuk Nona Meng. Lagi pula, hari ini adalah hari pernikahannya dengan Tuan Muda. Seorang anak ajaib yang sangat dekat dengan Xiao Tianyu berkata. Meng Lingyan akhirnya angkat bicara, semuanya, tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya tidak punya perasaan untuk Tuan Muda dan yang saya suka bukan dia. Semalam, dia datang mencariku, tapi aku tidak setuju. Meskipun Feng Feiyun membawa Meng Taiyue ke kamar Meng Lingyan tadi malam, Meng Lingyan tidak melakukan apapun dengannya. Lagi pula, dia tahu bahwa begitu dia kehilangan kesuciannya, klan Meng akan mengalami bencana. Tidak peduli betapa dia menyukai kekasihnya, dia tidak bisa mengabaikan kehidupan seluruh klannya. Kata-kata Meng Lingyan membungkam kerumunan sekali lagi. Ekspresi Xiao Tianyu menjadi dingin sementara kaki leluhur Meng gemetar. Mereka hampir berlutut di tanah karena ketakutan. Siapa dia tadi malam? Senyum Liu Suzi menjadi lebih indah. Dia berjalan di sebelah Meng Lingyan dan menatapnya dengan matanya yang cerah. Meng Lingyan tidak bisa menahan tekanan dari Liu Suzi dan berlutut di tanah, maaf. Leluhur, saya tidak bisa menikah dengan Tuan Muda. Saya, saya suka Taiyue. Luf, Luf. Nenek moyang klan Meng sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Wajah mereka sangat pucat. Mereka memiliki keinginan untuk menamparkan Meng Lingyan sampai mati. Bagaimana klan Meng bisa memiliki wanita bodoh seperti itu? Dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan begitu banyak orang. Bahkan jika dia tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan seorang pelayan, bagaimana Tuan Muda bisa keluar dari situasi ini? Meng akan mendapat masalah besar jika Tuan Muda tidak bisa keluar dari situasi ini. Tiga senior dari Cakrawala memiliki ekspresi dingin. Tangan mereka gemetar. Jika bukan karena begitu banyak orang jenius dan jagoan di sini, mereka pasti sudah membunuh semua anggota Meng. Cakrawala telah kehilangan semua wajahnya hari ini. Liu Suzi dengan lembut menyentuh wajahnya dan membantu Meng Lingyan berdiri. Dia tersenyum, Nona Meng memang layak disebut panutan di kalangan wanita. Anda berani mengejar cinta sejati Anda, sungguh mengagumkan. Semuanya, tolong dengarkan saya, saya tidak berpikir Tuan Muda itu salah. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa dan tidak tahu bahwa Nona Meng sudah memiliki orang lain di hatinya. Salahkan senior Meng karena ingin menjilat Cakrawala dan memaksa Nona Meng menikah dengan Tuan Muda. Boom, boom. Nenek moyang Meng kehilangan semua kekuatan mereka dan berlutut di tanah. Wajah mereka tertutup lapisan abu yang mematikan. Xiao Tianyu segera berkata, Meng Anda benar-benar tercelah, saya dibodohi oleh Anda semua. Saya, Xiao Tianyu, telah menikahi lebih dari seratus wanita tetapi semuanya bersedia menikah dengan saya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami salah, ini adalah kekeliruan Meng Klan kami. Nenek moyang dari Meng Klan ketakutan. Seorang anak ajaib dari Liveles Star Palace berkata, ada yang tidak beres. Bukankah Tuan Muda memegang tangan Nona Meng dan mengatakan bahwa kalian berdua saling mencintai? Jika itu masalahnya, seharusnya ada hubungan yang mendalam antara kalian berdua. Kenapa kamu tidak tahu bahwa Nona Meng memiliki orang lain di hatinya? Ekspresi Xiao Tianyu sedikit berubah. Dia menyadari bahwa dia ditipu oleh Liu Susi. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Para pembudidaya yang datang untuk memberi selamat kepada Xiao Tianyu semuanya jenius, jadi mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menahan tawa mereka dan memandang Xiao Tianyu seolah-olah dia adalah seorang idiot. Xiao Tianyu tidak pernah membenci seseorang sebanyak yang dia lakukan saat ini. Dia memelototi Liu Susi, wanita terkutuk ini terlalu kejam, dia ingin merusak reputasiku. Liu Susi berdiri di samping dengan senyum tipis sambil mengipasi dirinya seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Tianyu bukan idiot. Dia tahu bahwa Liu Susi berada di balik semua ini. Kata-kata Meng Lingyan semua karena paksaan Liu Susi. Semuanya berjalan sesuai rencananya, dia menginginkan situasi canggung seperti ini. Seorang lelaki tua dari Cakrawala datang membantu Xiao Tianyu dan dengan dingin berkata, Tuan Muda, Anda pasti lelah, pergi dan istirahat. Teman-teman, seret para pengkhianat ini dari klan Meng ke tahap pembantaian dewa dan pancung mereka. Nenek moyang klan Meng lumpuh di tanah. Mereka terus bersujud dan memohon belas kasihan, tetapi mereka masih diseret oleh orang-orang. Dua pembudidaya berjubah putih akan menyeret Meng Lingyan bersama mereka, tetapi pada saat ini, fluktuasi spasial muncul di sekitar Meng Lingyan. Sebuah lubang cacing terbuka di depannya, dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke dalam lubang cacing. Pada saat yang sama, Feng Feiyun yang bersembunyi di istana juga melompat ke dalam lubang cacing. Adegan ini terjadi sangat tiba-tiba, tetapi tidak ada kekurangan ahli yang hadir yang segera bertindak, ingin menghancurkan gerbang Wong Hole. Masih mau lari, Xiao Tianyu sangat membenci Meng Lingyan. Pelacur ini membuatnya kehilangan muka di depan semua pembudidaya di dunia. Jika dia membiarkannya pergi, bukankah itu berarti membiarkannya bertemu dengan pria lain? Xiao Tianyu melepaskan serangan telapak tangan dengan gambar gunung dan sungai. Seolah-olah seluruh dunia runtuh. Tuan muda, aku tidak akan mengirimu pergi. Feng Feiyun tertawa. Tombak ditembakkan dari lubang cacing. Ujungnya setajam pedang dan bertemu dengan serangan telapak tangan Xiao Tianyu. Ledakan. Xiao Tianyu memukul mundur tombak itu, tetapi sepotong lengan bajunya terpotong dan jatuh ke tanah. Ledakan. Lubang cacing tertutup. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Tianyu mengeluarkan embryo pedang tiruan dari pedang sihir surgawi dan memasukkan semua energinya ke dalamnya. Pedang menjadi sangat tajam dan menebas secara horizontal, menembus ruang dan menyebabkan alam semesta bergetar dan menghancurkan lubang cacing. Saat lubang cacing runtuh, Feng Feiyun meraih lengan Meng Lingyan dan memanggil kapalnya. Itu berubah menjadi kapal dewa kuno dan mereka berdua mendarat di atasnya. Jangan khawatir, Tai Yue menyuruhku menyelamatkanmu. Feiyun berdiri tegak di haluan kapal dan menggunakan cincinnya untuk berkomunikasi dengan diagram naga kuda yang melayang di atas. Kecepatan kapal menjadi lebih cepat saat melewati ruang yang bergolak, mengendarai angin dan ombak. Feiyun berdiri di haluan kapal dan tertawa, Tuan Muda, saya akan mengambil pengantin wanita terlebih dahulu. Kembali ke Firmament City, paru-paru Xiao Tianyu akan meledak karena marah. Hari ini benar-benar hari sial. Minta Tuan Chang Hai untuk menghitung koordinat mereka dan mengirim 30 ribu tentara cakrawala ilahi untuk membawa mereka kembali. Jika mereka mati, saya ingin melihat mayat mereka. Liu Suzi menggosok dagunya karena terkejut. Aku benar-benar tidak bisa meremehkan setengah iblis ini. Dia benar-benar mengambil mempelai wanita tepat di bawah hidung Xiao Tianyu. Skandal di cakrawala menyebar seperti kilat ke-12 wilayah barat daya dalam beberapa hari terakhir. Itu menjadi topik gosip. Adapun, keluarga Meng, dari wilayah musim, mereka membuat iri semua klan di wilayah musim, tetapi setelah satu malam, mereka menjadi sasaran belas kasihan. Malam itu, klan Meng diserang oleh sekelompok pembudidaya misterius. Hampir semua ahli klan terbunuh dan darah menodai kota di wilayah itu menjadi merah. Keesokan paginya, jalan-jalan dan ganggang dipenuhi dengan mayat para murid klan Meng. Mayat-mayat itu terbentang jauh dari kota wilayah. Para penjaga membutuhkan waktu hingga tengah hari pada hari ketiga untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Cabang keluarga Meng di wilayah musim juga diserang, dan mereka menderita banyak korban. Hanya beberapa anggota dengan kultifasi rendah yang berhasil melarikan diri. Skandal itu menyebabkan kegemparan besar di season. Banyak orang bersuka cita atas kemalangan Meng. Master Sekte mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengirimkan perintah untuk membagi tambang, tanah, ladang alkimia, dan fasilitas penyempurnaan senjata Meng. Pertempuran hebat untuk mendapatkan keuntungan sedang terjadi di domain musim, dan semua kekuatan terlibat. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya dari kekalahan Meng. Mereka hanya tahu bahwa wanita Meng tidak setia, menyebabkan firma Men's City kehilangan muka. Tembakan besar dari kota ingin Meng menghilang dari tanah ini. Klan berusia 80 ribu tahun jatuh dari puncak musim hanya dalam 10 hari hanya karena satu kalimat dari tembakan besar dari firma Men's City. Sementara itu, Feng Feiyun membawa Meng Lingyan kembali ke season dan menyerahkannya kepada Meng Taiyue. Adapun bagaimana Meng Taiyue akan menghiburnya, itu tergantung padanya. Di dalam Liga Setengah Iblis. Feng Feiyun melihat Penatuamu lagi dan tersenyum, Penatuamu, semua kekuatan di musim pergi untuk membagi wilayah dan sumber daya Meng. Jangan bilang Liga Setengah Iblis tidak mendapatkan apa-apa. Penatuamu sedang dalam suasana hati yang baik. Dia duduk di atas batu besar dan membelai janggutnya, Yes Yaomu membawa pesanmu kembali ke Liga Setengah Iblis dan aku memberitahu Tuan Domain. Tuan Domain kemudian menghubungi Liga Setengah Iblis dari beberapa daerah terdekat untuk mengkonsolidasikan pasukan mereka. Mereka memiliki orang yang ditempatkan di area penting di wilayah Meng. Panen kali ini memang luar biasa, kami bahkan mengambil kembali harta roh peringkat ke-7 kami. Penatuamu mengeluarkan lencana Setengah Iblis peringkat ke-4 dan menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Kontribusi Feng Feiyun ke Liga Setengah Iblis sudah cukup baginya untuk menjadi Setengah Iblis peringkat ke-5. Namun, Feng Feiyun hanya bergabung dengan Liga Setengah Iblis untuk waktu yang singkat. Menjadi Setengah Iblis peringkat ke-4 hanya dalam sebulan tidak pernah terdengar di Liga Setengah Iblis. Tuan Domain ingin bertemu denganmu. Penatuamu berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Feiyun menyingkirkan lencana itu. Itu tidak terlalu berharga, tetapi selama Liga Setengah Iblis ada, itu akan berguna. Lagipula, ada jauh lebih banyak Setengah Iblis daripada rumah abadi atau klan kuno manapun di dunia. Dalam hal jumlah, Liga Setengah Iblis jelas merupakan yang terbesar di dunia. Karena garis keturunanku, Feng Feiyun bertanya. Penatuamu mengangguk. Penatuamu membawa Feng Feiyun ke gua surga lain di wilayah Liga Setengah Iblis. Di sana, dia melihat penguasa domain dari Liga Setengah Iblis. Ini adalah orang tua yang sangat ramah. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah melihat Feng Feiyun dan memuji kontribusi Feng Feiyun ke Liga Setengah Iblis. Gulungan rahasia yang kamu tulis untuk menyembunyikan energi iblismu telah dikirim ke markas Liga Setengah Iblis. Para petinggi menaruh perhatian besar pada masalah ini. Tuan domain mengeluarkan batu batas dan menyerahkannya kepada Feng Feiyun, ada 500 ribu batu roh di dalamnya. Anggap saja sebagai hadiah dari Liga Setengah Iblis. 500 ribu batu roh adalah kekayaan besar bagi setengah setan Liga Setengah Iblis, tapi itu tidak seberapa bagi Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak menerima batu itu. Dia tersenyum, katakan saja apa yang kamu inginkan, domain lord. Adapun batu roh, saya punya banyak hal. Berikan mereka kepada pembudidaya lain dari Liga Setengah Iblis. Tuan domain tidak bertele-tele dan mengeluarkan kotak batu diok. Ada manik setan di dalamnya dengan setetes darah di atasnya. Darahnya adalah pelangi yang aneh. Ini adalah darah Feng Feiyun. Orang tua ini benar-benar ingin tahu, dari mana asal kultifator ras iblis ibumu. Ekspresi realm lord menjadi serius saat dia menatap mata Feiyun. Dia jelas sangat mementingkan masalah ini. Feng Feiyun duduk di depan Tuan domain dan menggelengkan kepalanya, bahkan Liga Setengah Iblis tidak dapat mendeteksi energi iblis di dalamnya. Tuan domain menghela nafas, aku membawa setetes darah ini ke kam utama Liga Setengah Iblis dari Sekte Yehong. Bahkan manik-manik iblis tingkat tinggi tidak dapat mendeteksi darah iblis di dalamnya. Namun, seorang senior dari Setengah Liga Iblis menemukan bahwa setetes darah ini tidak hanya mengandung darah iblis tetapi juga darah iblis. Feng Feiyun mengerutkan kening dan merenung. Tuan domain tersenyum, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ini bukan masalah besar bahkan jika itu tidak dapat dideteksi. Jika ada peluang di masa depan, Anda dapat pergi ke Liga Setengah Iblis Utama untuk memiliki itu diuji. Sekarang, saya memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diberitahukan kepada Anda. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk Anda dan juga tantangan besar. Liga Setengah Iblis musim kami hanya memiliki lima tempat. Tantangan apa? Feng Feiyun bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang miriat Rache Battlefield? Tuan domain bertanya. Bagaimana mungkin Feng Feiyun tidak pernah mendengarnya? Dia bertanya, setengah setan memenuhi syarat untuk masuk juga. Di masa lalu, mereka memang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki medan perang. Namun, persatuan berhasil mendapatkan sejumlah kecil tempat untuk setengah iblis melalui kerja keras. Keajaiban teratas di antara mereka dapat memasuki medan perang untuk berlatih. Tuan domain berkata. Medan perang bukanlah tempat suci untuk berkultivasi. Sebaliknya, itu penuh dengan pembantaian dan persaingan. Di beberapa pesawat kuno, angka kematian mencapai 70%. Tentu saja, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Siapapun yang bisa kembali dari medan perang akan dianggap sebagai pahlawan. Semakin lama mereka mengabdi, semakin banyak kehormatan yang akan mereka terima ketika mereka kembali ke dinasti tengah. Siapapun yang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain di dinasti tengah ke-6 harus pergi ke medan perang untuk mengumpulkan jasa militer. Hanya prestasi militer di medan perang yang bisa membuktikan nilai seseorang. Kekuatan mengerikan seperti Istana Suci Emas dan Cakrawala akan mengirim keajaiban terbaik mereka ke medan perang setiap tahun. Hanya mereka yang bisa kembali hidup akan diakui oleh senior mereka. Semakin banyak pahala yang terkumpul, semakin banyak rasa hormat yang akan mereka terima. Misalnya, kebanggaan enam surga dari 12 wilayah barat daya akan pergi ke 10.000 raceh battlefield selama sebulan hampir setiap tahun. Alasan mereka disebut kebanggaan enam surga adalah karena akumulasi prestasi militer mereka berada di antara enam generasi muda teratas, jauh melampaui para jenius muda lainnya. Medan pertempuran 10.000 raceh biasanya diatur dalam beberapa, pesawat seribu besar, atau, dunia seribu kecil, kuno. Ini semua adalah medan perang besar. Ada juga beberapa medan perang kecil di alam rahasia tingkat tinggi. Tidak hanya raceh manusia, tetapi raceh iblis, raceh asing, raceh hantu. Selama itu adalah raceh di benua ini, mereka akan datang ke medan perang 10.000 raceh untuk memperjuangkan wilayah mereka sendiri. Setelah mencapai nirvana tingkat pertama, Feng Feiyun ingin pergi ke medan perang. Namun, dia menyerah pada ide ini setelah memikirkan bagaimana dia tidak bisa masuk sebagai setengah iblis. Sekarang kesempatan tepat di depannya, bagaimana mungkin dia tidak pergi? Tempatku sudah diputuskan, kan? Feng Feiyun bertanya. Rilem Lord menggelengkan kepalanya, kamu pasti akan menjadi salah satu dari lima tempat di musim, tetapi kamu mungkin tidak dapat lulus ujian Sekte Yehong. Ada sangat sedikit setengah iblis di setiap alam. Hanya 500 yang bisa memasuki medan perang. Hanya 500 setengah iblis di setiap alam yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang. Sekte Yehong memiliki total 8.654 domain. Setiap domain akan memilih lima dari setengah iblis paling berbakat mereka dan mengirim mereka ke liga setengah iblis Sekte Yehong. Ini berarti bahwa jumlah setengah iblis adalah 43.270. Hanya 500 setengah iblis yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang ras segudang untuk bertarung melawan ras asing dan ras iblis. Mereka akan berjuang untuk wilayah manusia dan kehormatan setengah setan. Mereka akan membiarkan orang lain melihat kontribusi mereka pada umat manusia, yang akan memberi mereka lebih banyak rasa hormat dan status. Lima tempat untuk musim dengan cepat diputuskan. Perwakilan mandat surga tingkat ke-9 adalah Ye Xiaomu dan Lilang. Nirvana tingkat pertama, Feng Feiyun. Nirvana tingkat kedua, Zansidao, adalah setengah iblis tingkat 5. Rumor mengatakan bahwa dia adalah paman dari jenius nomor 1 sebelumnya dari Liga Setengah Iblis Musim, Zanyue. Nirvana tingkat ketiga, Tetuamu. Tingkat bahaya dari miriat Rache Battlefield berbeda, jadi secara alami, itu akan dibagi menjadi beberapa level. Setengah iblis tidak bisa menerobos ke alam muncul. Sebagian besar jenius di antara para jenius setengah iblis akan tinggal di alam nirvana tingkat pertama, kedua, atau ketiga selama sisa hidup mereka. Mereka yang bisa menembus ke tingkat ketiga alam nirvana sangat langka dan akan sangat dilindungi. Feng Feiyun melihat kelima titik dan memahami bahwa tim setengah iblis hanya bisa pergi ke medan perang tingkat rendah. Alam nirvana adalah alam khusus. Jika seseorang ingin menerobos ke alam berikutnya, mereka harus menempatkan diri mereka dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menerobos lebih cepat, cara terbaik adalah berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati. Pada saat hidup dan mati, potensi tubuh akan terstimulasi. Jadi, satu-satunya tempat yang bisa menyediakan tempat seperti itu adalah medan pertempuran ras 10.000. Jadi, setengah iblis terlemah setidaknya adalah mandat surga tingkat 9. 870. Masih ada tiga hari sebelum dia harus pergi ke Kam Liga setengah iblis Sekte Yehong. Feng Feiyun berencana menggunakan tiga hari ini untuk mengkonsolidasikan kultivasinya yang baru ditingkatkan. Alam nirvana adalah alam yang sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kematian karena alam yang tidak stabil. Feng Feiyun duduk di sebuah gua di Kam Half Demon League. Dia belum lama berkultivasi ketika seseorang menerobos masuk. Aku ingat siapa ibumu. Ibumu benar-benar makan di rumahku sebelumnya. Paman Yu melompat keluar lagi. Dia gila dan meraih tangan Feng Feiyun dengan erat. Menyeretnya keluar dari Half Demon League. Orang tua, kemana kamu menyeretku? Feng Feiyun hampir diseret oleh Paman Yu. Kekuatan orang tua ini luar biasa. Meskipun dia gila, dia sekuat lembu. Bahkan Feng Feiyun tidak bisa menolak. Seolah-olah tubuhnya dipenjara. Terlalu kuat. Apakah lelaki tua ini berpura-pura gila? Paman Yu berlari sangat cepat dan hampir menyeret tubuh Feng Feiyun ke udara. Akhirnya, dia membawa Feng Feiyun keluar dari sebuah rumah tua. Ini adalah daerah terpencil di wilayah musim. Itu sangat sunyi, dan ada banyak reruntuhan yang runtuh. Tanah ditutupi puing-puing dan dinding yang rusak. Hanya ada rumah abu-abu yang masih berdiri di atas reruntuhan. Tanaman merambat yang layu tergantung di atap, membuatnya terlihat agak sunyi. Setelah sampai di reruntuhan, Paman Yu tidak lagi gila. Dia duduk di tanah dan menatap kosong ke rumah yang rusak itu. Aneh. Seluruh wilayah kota dipenuhi oleh para pembudidaya. Bahkan jalanan dipenuhi oleh para pembudidaya yang sedang bercocok tanam. Mengapa tempat ini begitu sunyi? Aku tidak bisa melihat satu orang pun. Kota wilayah diberkati oleh Meteoric Spirit Stoney. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Semua pembudidaya di wilayah musim sedang berdesak-desakan ke kota wilayah. Orang-orang dapat dilihat di mana-mana, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat di sini. Feng Feiyun sangat penasaran. Dia menginjak ubin yang rusak, melintasi dinding yang rusak, dan tiba di luar rumah rusak abu-abu kehijauan. Ruangan ini terbuat dari batu hijau. Banyak dinding yang sudah lapuk, dan jendelanya tertutup sarang laba-laba. Pintu kayunya juga rusak, dan sepertinya embusan angin akan mendobrak pintu itu menjadi berkeping-keping. Ini adalah rumah kuno yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bahan yang digunakan untuk membangunnya semuanya langka dan berharga, tetapi sekarang semuanya telah membusuk. Tempat apa ini? Ada perasaan aneh di benak Feng Feiyun. Seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya dan agak akrab dengan tempat ini. Jiwa Phoenix dalam pikiran Feng Feiyun sedikit berdenyut. Itu memancarkan cahaya api yang redup, seolah ingin menembus segel jiwa. Disinilah ayah dan ibumu bertemu. Mereka datang ke sini bersama untuk makan masakanku. Kakek Yu mengikuti. Rambutnya berantakan. Dia menatap rumah kaca dan mengatakan sesuatu yang aneh. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan mempercayai kata-kata seorang lelaki tua dengan masalah mental. Dia perlahan berjalan ke depan rumah dan dengan lembut mendorong pintu terbuka. Meski rumah tua itu bobrok, cahaya di dalamnya sangat bagus. Terlihat ada lima pilar batu yang menopang balok atap. Ada juga tungku batu di sudut. Ada juga meja dan bangku batu, serta beberapa mangkuk batu. Pilar batu, kompor batu, meja batu, bangku batu, mangkuk batu. Semuanya rusak. Tidak ada yang utuh. Sudah begitu lama bahkan batu pun berubah menjadi debu. Tapi yang mengejutkan Feng Feiyun adalah meskipun rumahnya sudah tua, tidak ada setitik debu pun di dalamnya. Apakah seseorang membersihkannya setiap hari? Apakah itu kakek Yu? Feiyun tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang rumah batu ini. Itu hanya sebuah rumah batu, tidak ada yang luar biasa. Setelah berjalan keluar rumah, kakek Yu masih berdiri di luar. Dia menggumamkan sesuatu dengan tatapan kusam di matanya. Tangannya mengusap rambutnya. Kakek Yu, apakah ini benar-benar rumahmu? Feng Feiyun merasa bahwa lelaki tua ini sebenarnya sangat menyedihkan. Dia tidak memiliki keturunan dan gila sepanjang hari. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Iya-iya. Hidung kakek Yu terus mengendus tanah. Wajahnya akan menempel ke tanah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia kembali. Feng Feiyun mengerutkan kening. Siapa dia? Dia kembali. Dia sudah kembali. Kakek Yu tiba-tiba melompat dan berlari mengitari rumah tua itu. Dia berteriak sambil berlari. Feng Feiyun sedikit penasaran. Dia menggali sebidang tanah dari tempat kakek Yu mengendus. Dia membawanya ke hidungnya dan mengendusnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Feng Feiyun tersenyum. Dia seharusnya tidak mempercayai kata-kata orang tua gila. Dia hendak membuang tanah ketika dia tiba-tiba berhenti. Ayo coba gunakan minor cheng art. Feng Feiyun duduk bersila di reruntuhan. Dia memegang sepotong tanah di tangannya dan menutup matanya. Empat puluh titik cahaya berputar di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul di benaknya. Itu masih reruntuhan yang sama, dan itu masih rumah tua yang sama. Namun, ada kecantikan tiada taraf yang berdiri di luar rumah tua itu. Jubah seputih saljunya berkibar tertiup angin, dan rambut hitamnya tergerai seperti cahaya yang mengalir. Dia seperti wanita abadi yang turun dari surga. Dia berdiri tepat di luar rumah kuno, sosoknya sangat cantik. Ketika dia tiba-tiba berbalik, sebuah kota yang runtuh dan wajah abadi dari dunia lain terungkap. Sui Yue Ting. Wanita yang berdiri di luar rumah batu biru itu adalah Sui Yue Ting. Mata Feng Feiyun tiba-tiba terbuka saat dia memuntahkan setegup darah. Dia mengirim serangan telapak tangan ke sosok itu, tapi itu menghantam udara kosong. Itu menabrak dinding dan menyebabkan seluruh gua bergetar. Feng Feiyun duduk bersila di tanah saat emosinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Awan tebal keraguan muncul di hatinya saat dia mengerutkan kening. Mungkinkah semuanya tadi hanyalah mimpi? Tidak ada reruntuhan di sekitarnya, juga tidak ada rumah tua. Feng Feiyun masih duduk di gua Half Demon League. Itu masih tanah budidaya yang sama. Tidak ada yang berubah di sekitarnya. Mustahil, saya jelas sedang berkultivasi sekarang. Dengan kekuatan jiwaku, bagaimana aku bisa tertidur di tengah kultivasi? Dan aku bahkan bermimpi. Terlebih lagi, semuanya barusan begitu nyata. Sepertinya itu bukan mimpi sama sekali. Dahi Feng Feiyun meneteskan keringat dingin. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Feng Feiyun merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tiba-tiba berbalik dan terkejut. Sebenarnya ada seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan berjongkok di belakangnya. Pria tua ini menatapnya dengan mata terbelalak. Orang tua ini adalah Kakek Yu. Kakek Yu, siapa sebenarnya kamu? Feng Feiyun meraih kerah Kakek Yu. Aku Kakek Yu. Kakek Yu menjawab dengan sangat serius pada Feng Feiyun. Feng Feiyun menarik Kakek Yu dari tanah dan menyeretnya keluar dari Liga Setengah Iblis dan berkata, Cepat bawa aku ke tempat itu. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Tempat apa? Mata Kakek Yu melebar saat dia memandang Feng Feiyun seolah-olah dia sedang melihat monster. Bukankah dia di Half Demon League barusan? Ini rumahmu. Feng Feiyun sangat cemas. Dia sangat ingin pergi ke rumah tua itu lagi. Adegan aneh muncul di benaknya. Sui Yue Ting sebenarnya pergi keluar rumah tua itu. Sangat mungkin dia masih di sana. Rumah. Rumah. Ekspresi Kakek Yu tiba-tiba berubah. Itu menjadi semakin terdistorsi dan menyedihkan. Dia menggosok kulit kepalanya dengan kedua tangan dan menjadi sangat gelisah sambil berkata, Tidak ada rumah. Saya tidak punya rumah. Saya tidak punya rumah. Kamu punya rumah. Itu adalah rumah batu hijau dengan lima pilar batu, kompor yang terbuat dari batu, meja batu, dan bangku batu. Kata Feng Feiyun. Ekspresi Kakek Yu menjadi semakin tidak stabil. Dia terus menghentakkan kakinya dan membenturkan kepalanya ke tanah. Dia terus bergumam. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Siapa aku? Di mana rumahku? Di mana itu? Feng Feiyun berhenti berbicara. Dia takut dia akan membuat Kakek Yu semakin gelisah. Selain itu, Kakek Yu tidak terlihat berpura-pura. Feng Feiyun hanya bisa mengikuti rute yang diseret Kakek Yu untuk menemukan Reruntuhan berdasarkan ingatannya. Setelah meninggalkan Liga Setengah Iblis, aku hanya perlu berbelok ke kiri, melewati hutan gigi gergaji yang menyengat, menyeberangi jalan roh. Lalu, lalu, Feng Feiyun mengandalkan ingatan sebelumnya untuk menemukan Reruntuhan dan rumah tua yang dibawa Kakek Yu kepadanya. Namun, ketika Feng Feiyun melihat tempat itu lagi, dia telah meninggalkan kota wilayah itu dan tiba di tempat yang sangat sunyi. Belum lagi Reruntuhan, bahkan tidak ada satu Ubin pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Feiyun menutup matanya lagi dan mengingat dengan hati-hati. Dia hanya membuka matanya setelah memastikan bahwa dia tidak salah jalan. Benarkah itu hanya mimpi? Saya tidak pernah meninggalkan Half Demon League. Feng Feiyun memandang dataran terpencil di depannya. Hanya ada beberapa pohon tua yang jarang dan sekitar selusin burung gagak di pepohonan. Dia telah menggunakan akal sucinya untuk menjelajah, tetapi tidak ada jejak bangunan di sini. Kakek Yu selalu dalam keadaan gila. Mungkin dia benar-benar membawaku ke tempat yang tidak ada di dunia nyata. Kakek Yu mungkin ingin memberitahuku sesuatu, tapi emosinya sangat tidak stabil. Ketika dia melihat rumah tua hijau itu, dia menjadi gila lagi. Ketika saya bangun, dia berjongkop di belakang saya dan benar-benar lupa tentang apa yang telah terjadi. Feng Feiyun pasti tidak mengira itu hanya mimpi. Tempat yang baru saja dia kunjungi pasti ada, tapi itu adalah tempat yang tidak ada di dunia nyata. Seseorang hanya bisa pergi ke sana melalui beberapa cara khusus. Sui Yue Ting pasti ada di sana, dan seharusnya baru saja, sebelum Feng Feiyun dan Kakek Yu pergi ke sana. Kakek Yu pasti tahu banyak hal. Aku harus bertanya padanya. Feng Feiyun berencana untuk kembali ke kota wilayah. Bagaimanapun juga, dia harus meminta Kakek Yu untuk membawanya ke tempat itu lagi. Berdengung, berdengung. Namun, pada saat ini, Feng Feiyun mendengar suara pertempuran yang datang dari jarak ratusan mil. Segera, pertempuran menyebar ke sini. Gelombang suara turun dari langit seperti bilah dewa, membuat lubang di tanah. Wanita yang mengeluarkan gelombang suara mengenakan jubah putih dan memegang sitar di tangannya. Lingkaran cahaya ilahi mengelilingi tubuhnya, dan dia berdiri di atas awan keberuntungan. Dia bertarung dengan wanita lain yang memegang pipa giok merah di udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!